Dia. Ekspresi wajah Peri Yun Hua berubah dari gembira menjadi sedih. Dia mengepalkan tangannya yang seputih salju begitu erat hingga buku-buku jarinya pucat. Apakah dia akan meninggalkanku? Pikiran ini bagai ular berbisa yang menggerogoti hatinya. Pengalaman dan masa kecil Peri Yun Hua membuatnya merasa seperti burung camar di dunia. Dia tidak memiliki siapapun untuk diandalkan dan hanya bisa menunggu datangnya badai. Semua ini ditutupi oleh harga dirinya sebagai putri awan. Hanya ketika kesadarannya terikat pada tubuh dewa bumi sempurna, dia tidak punya pilihan selain menghadapinya. Jika orang lain, bahkan jika mereka tidak bisa melawan, mereka pasti akan mengubur kebencian mereka dan menghadapinya secara pasif. Hanya Peri Yun Hua yang berbeda. Hubungan yang rumit ini membuatnya merasa seperti telah menemukan pelabuhan. Hatinya tiba-tiba menjadi tenang. Sekarang, kedamaian ini seakan telah hancur. Peri Yun Hua merasa seperti telah jatuh ke jurang. Pada saat itu, warna putih salju dan merah menyala saling berpapasan dan memasuki mata semua orang. Ledakan. Awan merah turun dari langit seperti hujan meteor. Saat turun, wajah semua orang bersinar dengan warna merah menyala, seolah-olah mereka telah memasuki tungku. Ini. Di bawah tatapan Wulian dan yang lainnya, naga api yang tiba-tiba membelah langit itu turun dan berubah menjadi sesuatu yang sedikit lebih besar dari kepalan tangan. Naga itu jatuh ke tangan Peri Yun Hua. Ini adalah sarang burung. Yun Yuan dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa benda yang tampaknya mampu menembus ruang itu sebenarnya adalah sarang burung merah menyala yang tidak mencolok. Sarang burung. Peri Yun Hua berkata dengan wajah terkejut. Dia telah lama berada di sisi Zhang Fan. Tentu saja, dia tahu apa itu. Pada saat yang sama, setelah mengambil sarang burung di tangannya, metode kendali yang mengalir dalam benaknya menjelaskan semuanya. Tangan kecil Yun Hua membelai sarang burung gagak, dan kegembiraan di wajahnya bertambah. Dia tidak tahu apakah itu karena harta yang menyelamatkan hidupnya ini, atau karena Zhang Fan tidak pernah menyerah padanya atau melupakannya. Tepat saat mata semua orang terfokus pada sarang gagak, sarang itu bergetar pelan, dan sebuah suara nyaring yang sangat dikenal semua orang terdengar. Aku akan meminjamkanmu harta ini untuk menjamin keselamatanmu. Ini tentu saja suara Zhang Fan. Saat suara itu memasuki telinga mereka, semua orang terkejut. Mereka tidak tahu bagaimana sarang burung gagak kecil ini dapat menjamin keselamatan mereka. Bahkan jika mereka memiliki harta karun ajaib yang menantang surga, mengingat kekuatan mereka, mereka tidak akan sebanding dengan para dewa. Bagaimana mereka bisa berbicara tentang keselamatan? Di antara kerumunan, hanya Priyun Hua yang memperlihatkan ekspresi kesadaran di wajahnya. Tidak bagus. Wu Lian berteriak kaget. Dia berbalik untuk melihat ke arah kolam awan, dan wajahnya memucat. Bukan hanya dia, tetapi yang lainnya juga bereaksi pada saat ini, terutama ketika mereka merasakan aura yang kuat tiba-tiba meletus dari tempat itu. Getaran yang tak terlukiskan segera menyebar dari hati mereka ke seluruh tubuh mereka. Sudah berakhir. Satu persatu, wajah mereka pucat pasi. Yun Hua, Yun Yuan, dan yang lainnya saat ini bukan lagi orang-orang yang pemarah seperti dulu. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti apa maksudnya? Setelah bertahun-tahun bersembunyi di alam awan dan berkomunikasi dengan orang-orang di bawah, mereka benar-benar mengerti betapa mengerikannya para dewa. Penguasa Dao Transformasi Ilahi Tiga Dewa Dao Transformasi Ilahi yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan abadi. Tak seorang pun di antara mereka, termasuk Wulian yang terkuat, mampu menandingi Daolort Formasi Jiwa Veteran dengan serangan biasa. Mereka sudah menyadari hal ini sejak lama. Dalam keadaan seperti itu, keributan mengejutkan yang disebabkan oleh kepergian pedang dewa di awan segera menyebabkan hati mereka tenggelam ke dasar lembah. Kita pasti akan ketahuan. Di masa lalu, tidak peduli apa yang dilakukan Yun Hua dan yang lainnya, mereka paling-paling hanya akan menarik perhatian beberapa karakter kecil di antara para dewa yang tidak bisa melarikan diri, yang mana tidaklah berbahaya. Namun kali ini berbeda. Tatapan para dewa, salah satu dari tiga leluhur yang terhormat, terfokus pada mereka. Memikirkannya saja membuat mereka merinding. Semuanya, jangan takut. Kami akan baik-baik saja. Tiba-tiba, suara tenang peri Yun Hua mencapai telinga semua orang. Hem. Semua orang menoleh ke belakang dan melihat sarang burung gagak itu membesar karena tertiup angin, berubah menjadi seukuran rumah kecil. Sarang itu jatuh terbalik dan menyelimuti semua orang. Pada saat kritis, sarang burung gagak baru saja menyelimuti mereka. Perasaan ilahi yang mengerikan yang telah mengambil bentuk fisik menyapu, menyapu ribuan tumpukan salju dan ribuan kaki debu. Sekali, dua kali, tiga kali. Ia menyapu beberapa kali hanya dalam tiga tarikan napas, tetapi bagi Yun Yuan, Wu Lian, dan yang lainnya, rasanya seperti seumur hidup telah berlalu. Belum lagi mereka, bahkan peri Yun Hua sendiri berkeringat dingin. Pada saat ini, bukan dia yang mengendalikan sarang gagak, tetapi kekuatan yang ditinggalkan Zhang Fan di dalamnya. Di bawah kendali kekuatan Zhang Fan, sarang gagak membiarkan indera keilahian yang menakutkan menyapu maju mundur, seperti batu yang keras kepala, tidak meninggalkan jejak. Setelah tiga tarikan napas, indera ilahi yang menerobos udara akhirnya menghilang secara bertahap. Meski begitu, tekanan mengerikan masih menyelimuti dunia, bahkan melalui sarang burung gagak, membuat semua orang merasa tercekik. Penguasa Dao Alam Transformasi Ilahi, ini adalah penguasa Dao Alam Transformasi Ilahi. Termasuk Wu Lian, tak seorang pun dari mereka yang benar-benar melihat kekuatan dewa Dao Alam Transformasi Ilahi. Kali ini, mereka semua seperti burung yang ketakutan, tidak berani meninggalkan jangkauan sarang burung gagak untuk waktu yang lama. Dalam keheningan bertahan hidup, tak seorang pun menyadari bahwa pandangan aneh melintas di mata peri Yun Hua. Masih ada satu kali lagi. Ucapnya liri, dan di matanya, sarang gagak yang telah meredup separuh terpantul. Aneh. Di luar langit Danau Awan, sebuah lubang besar dengan cepat menutup, dan hampir semua mata para dewa berkumpul di sana. Hanya satu orang yang melihat ke barat, wajahnya penuh keraguan. Leluhur Agung Yu Zhong. Baru saja, dari jarak puluhan mil, Zhang Fan memanggil kembali pedang awan melalui udara. Bagaimana mungkin ini tidak membuat ketiga monster tua ini khawatir? Serangan Zhang Fan menyerap kekuatan seluruh Danau Awan, jadi wajar saja mereka tidak dapat menghentikannya, tetapi pemandangan ini juga memberi tahu mereka banyak hal. Dua dari tiga harta surgawi. Lalu, apakah mutiara penyembunyi awan kabut juga ada di tangannya? Memikirkan hal ini, ketiga dewa surgawi itu tampak sangat serius. Orang lain mungkin tidak tahu fungsi dari ketiga harta karun itu, tetapi bagaimana mungkin mereka tidak tahu. Bahkan Zhang Fan harus menggabungkan ketiga harta itu bersama-sama untuk memahami kedalamannya. Sialan, pedang awan sudah ada di alam surga selama ini. Di tangan tikus-tikus kecil itu. Di bawah serangan amarah, leluhur agung Yuzhong tidak lagi mempedulikan sikapnya, dan pada saat yang sama, kesadaran ilahinya meledak, menyapu dunia. Setelah tiga kali tarikan napas, dia terpaksa menyerah dengan putus asa. Tidak ada apa-apa. Apa yang terjadi? Leluhur agung Yuzhong merasa bingung. Zhang Fan melepaskan sarang gagak di bawah naungan langit danau awan dan pedang awan, sehingga bahkan tiga yang mulia agung tidak melihatnya dengan jelas. Selain itu, mereka tidak mempedulikannya. Sebagai penguasa dao dari alam transformasi ilahi, mudah bagi mereka untuk menemukan beberapa junior yang hanya berada di alam jiwa baru lahir. Di bawah amarah leluhur agung Yuzhong dan yang lainnya, yang lainnya terdiam, tidak berani bergerak. Setelah waktu yang lama, leluhur agung Yuzhong menghela nafas lega dan melambaikan tangannya untuk membiarkan anak-anak itu pergi. Mengira pedang awan itu ada di tangan tikus-tikus kecil itu, namun dia tidak menyadarinya dan membiarkannya berkeliaran bebas selama 30 tahun, ketiga yang mulia merasakan darah mengalir deras, dan mereka ingin muntah darah. Sekarang pedang awan telah diambil kembali oleh Zhang Fan, Peri Yun Hua dan yang lainnya tidak berarti apa-apa di mata orang-orang seperti leluhur agung Yuzhong. Mereka tidak bisa melampiaskan amarah mereka, jadi mereka tidak mau repot-repot ikut campur. Kalau tidak, bagaimana Kraus Ness yang kecil bisa menyelamatkan nyawa mereka? Semua ini adalah cerita yang akan diceritakan nanti. Sementara Yun Hua dan yang lainnya gemetar ketakutan dan gentar, sementara tiga leluhur agung memandang danau awan di langit dengan perasaan campur aduk di hati mereka, Zhang Fan telah mengambil langkah terakhir di jalan menuju alam dewa. Ledakan Dengan suara yang memekakan telinga, seluruh danau awan bergetar seolah-olah telah ditabrak meteorit dari luar angkasa. Semua ini disebabkan oleh pedang awan yang jatuh dari langit. Sama seperti pedang dewa dan pedang mulia, pedang itu tertancap terbalik di tanah, dan posisinya tidak banyak berubah. Namun, begitu pedang awan kembali ke posisinya, siapapun yang punya mata bisa melihat perbedaannya. Pedang milik yang mulia pedang tertancap di tanah seperti kepala manusia, dan jelas itu adalah benda asing. Pedang awan tertancap di danau awan, seperti janggut dan rambut manusia, seolah-olah sudah lama berada di sana. Perasaan harmonis semacam ini misterius dan tak terlukiskan, tetapi itulah penilaian yang paling dapat diandalkan. Sudah kuduga. Zhang Fan tertawa terbahak-bahak dan melangkah maju untuk berdiri di depan pedang dewa awan. Pada saat ini, pedang dewa awan memberinya perasaan bahwa pedang itu tumbuh dari kumpulan awan. Pedang itu tidak lagi terasa terpisah, dan bahkan perasaan pedang telah menghilang tanpa jejak. Pedang itu seperti hiasan kecil di kumpulan awan, hiasan kecil. Ya, Zhang Fan mengangguk pada dirinya sendiri dan berpikir, hanya satu yang tersisa. Cloud Lake, aku akan membuatmu utuh kembali. Dia perlahan membuka tangannya, dan sebuah benda di telapak tangannya tiba-tiba bersinar terang. Mutiara yang menyembunyikan surga. Apa yang muncul di tangan Zhang Fan adalah harta karun terakhir dari tiga harta karun surgawi. Harta karun itu telah dijara oleh alam dewa darah di masa lalu, lalu berakhir di tangan dunia roh. Zhang Fan baru saja mendapatkannya. Begitu mutiara penyembunyi surga muncul di tangannya, mutiara itu segera bergetar hebat, bagaikan seorang pengembara yang kembali ke rumah setelah bertahun-tahun. Yang berguncang bukan hanya mutiara penyembunyi surga, melainkan seluruh danau awan. Gemuruh Energi dunia bergemuruh seolah tak sabar untuk mengambil kembali bagian yang telah terpisah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini dia. Zhang Fan tersenyum dan melemparkannya dengan santai. Seperti ikan di air, mutiara penyembunyi surga langsung melesat ke udara dan menembus awan. Kabut tak berujung merembes keluar, menyatu dengan lingkungan sekitar. Ia terbang dengan cepat, dan semakin jauh ia melewatinya, mutiara penyembunyi surga itu semakin mengecil. Ia seperti bola es yang memasuki air panas, mencair dengan cepat. Setelah mutiara penyembunyi surga sepenuhnya menyatu dengan danau awan, Zhang Fan hanya merasakan gemuruh dan seluruh dunia berubah. Fiu! Sambil menghembuskan napas dalam-dalam, secerca tekad melintas di mata Zhang Fan. Dia berbalik dan duduk di bawah cahaya, perlahan-lahan menutup matanya. Mulai. Transformasi jiwa. Dia bertekad untuk berhasil dan mengerahkan seluruh kemampuannya. Setelah bertahun-tahun, terobosan sejati menuju transformasi jiwa telah dimulai. 1172. Tiga harta karun sudah terkumpul. Mereka benar-benar ada di tangannya. Para Celestial Venerables tidak lagi peduli untuk menjaga martabat leluhur mereka di depan para junior. Mereka semua berteriak kaget, kehilangan ketenangan mereka di tempat. Bagaimana kelainan di kumpulan awan itu bisa disembunyikan dari ketiga monster tua yang secara pribadi telah mengalami kejadian di masa lalu. Pada saat ini, para Celestial itu tidak peduli lagi. Mereka semua melihat ke kiri dan kanan dengan kaget. Tidak mengherankan mereka seperti ini. Setelah Zhang Fan mengumpulkan tiga harta karun itu sekali lagi, getaran tak terlihat langsung terdengar di jiwanya. Getaran itu menyebar dari kolam awan ke alam surga yang meluap dan menyebar ke seluruh alam awan. Perasaan ini seperti gangguan dari seratus binatang buas sebelum gempa bumi. Tidak diketahui berapa banyak kultifator alam surgawi dan alam awan yang terkejut. Berkendara di atas laut yang terapung, tidak peduli seberapa tenangnya angin dan ombak, tidak ada fondasi di bawah kaki seseorang. Sulit untuk menghindari perasaan mengambangnya rumput laut. Pada saat ini, tiga harta karun Celestial berkumpul dan menyatu. Dengan suara ledakan, jiwa dan tubuh Zhang Fan bergetar hebat. Dia langsung merasa seolah-olah sebuah kapal telah berhenti. Perhentian ini tidak stagnan atau berhenti. Sebaliknya, alam awan di luar domain dan alam manusia, seluruh dunia, bersentuhan sekali lagi. Perasaan ini sungguh misterius. Sulit dijelaskan dengan kata-kata. Secara kasar, ketiga harta karun itu tersebar. Alam awan juga kehilangan fondasinya. Alam itu tidak bisa lagi melekat pada alam manusia seperti kutu yang melekat pada punggung sapi. Awalnya ini bukan masalah besar. Alam awan memiliki intinya sendiri. Meninggalkan alam manusia belum tentu merupakan hal yang buruk. Di masa lalu, ras surgawi menyebarkan tiga harta karun itu dengan sengaja. Selain menggunakan kekuatan tiga harta karun itu sendiri, tidak ada salahnya untuk memutus hubungan antara alam awan dan alam manusia dengan tujuan melindunginya. Akan tetapi, justru pemisahan dan pengupasan inilah yang menyebabkan upaya berulang kali Zhang Fan gagal. Sekarang setelah dia memahami hal ini, tindakan Zhang Fan sudah menjadi hal yang wajar. Waktu berlalu dengan lambat. Ketika kolam awan bergetar dan seluruh alam awan berhenti bergetar, hubungan misterius yang tak tertandingi terbentuk dengan alam manusia. Itu seperti berlabuh di pelabuhan. Pada saat ini, perubahan di langit dan bumi tampaknya tidak ada hubungannya dengan Zhang Fan. Dia duduk bersila, mengambang di pilar cahaya yang jernih, dan perlahan-lahan menutup matanya. Sekilas, serangan itu tidak jauh berbeda dari serangan transformasi keilahian sebelumnya. Namun, hanya dia yang tahu bahwa saat dia menutup matanya, seluruh dunia berbeda. Saat dia memobilisasi jiwa baru lahirnya untuk merangsang kekuatan di dalam awan, Zhang Fan tiba-tiba merasa seolah-olah dunia di sekelilingnya tiba-tiba menjadi jelas. Awan yang mengambang di langit, kerikil di tanah, batu-batu pecah di dekatnya, dan rumput hijau di kejauhan yang sedang berjuang di ambang kematian. Semuanya telah berubah. Kolam awan, alam surga penutup, dan bahkan seluruh alam awan pada hakikat hanyalah satu hal, awan. Di dimensi luar yang istimewa ini, awan dan Qi yang tak terbatas terkondensasi dan menyatu di bawah energi misterius langit dan bumi untuk membentuk segala sesuatu di dunia. Bahkan sungai yang begelombang dan gunung yang menjulang tinggi terbentuk dari awan dan Qi kecil yang tidak mencolok. Hal yang paling menakjubkan adalah bahwa awan dan Qi di dalam awan sebenarnya dapat menjadi keberadaan dasar semua makhluk hidup. Dari binatang buas biasa hingga binatang buas awan yang ganas, semuanya sama. Ini adalah sesuatu yang sudah diketahui Zhang Fan sejak lama ketika ia menginjakan kaki di provinsi awan timur. Namun, ia belum pernah melihat semuanya sejelas saat ini. Awan yang mengambang di langit tidak lagi seperti gula-gula kapas yang berkumpul bersama. Sebaliknya, mereka adalah partikel-partikel kecil yang tak terhitung jumlahnya yang saling tarik dan tolak. Mereka mempertahankan keseimbangan yang luar biasa dan nyaris tidak menyebar. Kerikil di tanah dan batu-batu pecah telah lama kehilangan permukaan kerasnya. Melalui lubang-lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya, orang dapat melihat bahwa mereka dipenuhi dengan partikel-partikel yang tidak berbeda dengan awan-awan yang mengambang di langit. Vitalitas rumput hijau di tanah sama sekali bukan ki spiritual kayu. Sebaliknya, itu adalah pembakaran partikel-partikel kecil. Semua ini menunjuk langsung ke inti alam awan, tempat keberadaan fundamentalnya berada. Semua orang tahu bahwa segala sesuatu di alam awan terbentuk dari awan dan ki. Namun, tidak seorang pun mampu menyingkirkan semua penghalang dan melihat keberadaan dasarnya. Selama proses ini, Zhang Fan seakan-akan telah meninggalkan tubuhnya. Ia berjalan di antara awan-awan yang mengambang di langit, melangkah maju mundur di antara kerikil di tanah, membelai bebatuan yang pecah, dan merasa kasihan pada rumput hijau yang lembut. Dalam sekejap, dalam keadaan yang tak terlukiskan dengan kata-kata, ia menjelajahi seluruh kolam awan. Setiap helai rumput dan pohon, setiap batu bata dan genteng, semuanya terpantul jelas di dalam hatinya. Dia merasa seolah-olah seluruh dunia ada dalam genggamannya. Itu benar. Tubuh Zhang Fan tiba-tiba bergetar sedikit. Kemudian, dia kembali tenang. Jiwanya dan bahkan setiap kekuatan dalam tubuhnya tidak pernah meninggalkan tubuhnya. Yang benar-benar menyebar adalah pikirannya, pikirannya, terkondensasi menjadi segalanya, seolah-olah itu adalah keberadaan yang melampaui akal sehat. Pada saat itu, Zhang Fan menahan dorongan untuk menyebarkan perasaan ini tanpa batas, hingga meliputi alam langit penuh dan bahkan seluruh alam awan. Ini bukanlah tugas yang mudah. Harus diketahui bahwa perasaan mengendalikan segalanya di telapak tangannya, bahkan hal terkecil yang terjadi di area yang dicakupnya akan menimbulkan riak di hati Zhang Fan. Kemahatauan dan kemahakuasaan semacam ini lebih dari sekadar wawasan dari dewa tertinggi surgawi. Itu sudah cukup untuk membuat siapapun kehilangan akal, tetapi Zhang Fan menggunakan tekadnya yang besar untuk menahannya. Pertemuan yang kebetulan. Pertemuan kebetulan yang tidak boleh dilewatkan. Teriakan itu terus terngiang di dalam hatinya, ribuan kali. Keadaan di mana seluruh tubuh seseorang tampak menyebar dan menyebar antara langit dan bumi untuk memahami segalanya adalah keadaan khusus yang hanya akan muncul saat seorang kultifator jiwa baru lahir puncak berusaha menerobos ke alam deifikasi. Dalam keadaan inilah pula para pakar yang hanya selangkah lagi dari pemahaman langit dan bumi akan benar-benar menemukan dukungan internal dari jiwa baru mereka dan memadatkan jiwa baru yang kekal. Misteri yang paling mendalam adalah yang paling penting. Apa yang dihadapi Zhang Fan sekarang merupakan suatu pertemuan kebetulan yang amat besar. Pada saat ini, Zhang Fan, yang sedang tenggelam dalam terobosannya, tampaknya dapat merasakan kegembiraan dan emosi dari kumpulan awan baru yang telah menyatu dengan tiga harta karun. Dia bahkan samar-samar dapat merasakan aura dari tiga harta karun yang menyatu menjadi satu. Dengan kekuatan ini, Zhang Fan memahami kehendak langit dan bumi seratus kali lebih banyak daripada puluhan upaya sebelumnya. Jika kali ini aku tidak berhasil, aku tidak akan punya harapan untuk menembus alam dewa dalam kehidupan ini. Semuanya akan berakhir. Entah mengapa, firasat aneh muncul dalam hatinya, membuat jantungnya bergetar. Padahal, kalau dipikir-pikir, hal itu wajar saja. Kalau dia tidak bisa langsung berhasil dengan kesempatan sekali seumur hidup ini, tidak perlu disebutkan lagi di masa mendatang. Zhang Fan memilah emosinya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menikmati perasaan mampu mengendalikan langit dan bumi. Seluruh tubuhnya tenggelam seolah-olah tenggelam tak terbatas antara langit dan bumi. Boom, 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 boom. Kedalaman jiwa Zhang Fan bergemuruh tak henti-hentinya. Setiap kali gemuruh itu mengguncang jiwa ilahinya, sebuah dunia baru muncul di depannya. Melalui kumpulan awan, melalui alam surga penuh, melintasi alam awan, melalui kehampaan, kesadaran Zhang Fan melewati rintangan yang tak terhitung jumlahnya dan tiba di dunia baru yang tak terbatas. Hualala. Ini adalah suara lautan yang tertidur di saat yang paling gelap, paling dingin, dan paling sunyi di dunia. Suara itu diiringi oleh cahaya dingin yang perlahan memudar. Bulan yang tadinya menutupi seluruh lautan dengan tabir perak ini jatuh tak terbendung ke arah barat. Gelap gulita, sunyi, dan damai. Seluruh dunia terdiam aneh, seakan tengah menanti sesuatu. Ini. Zhang Fan melihat semua ini dari atas. Seolah-olah dia baru menyadarinya setelah melihat ke belakang, tiga kata bergema di benaknya, dunia manusia. Kehendaknya, kesadarannya, dan bahkan tandanya di antara langit dan bumi turun ke dunia manusia dengan kekuatan aturan langit dan bumi dan tiga harta di awan saat ia menerobos ke tingkat formasi jiwa. Bagi alam luar yang tak terhitung jumlahnya, dunia manusia merupakan pusat dunia, bagi penguasa seperti Zhang Fan, dunia manusia setara dengan manifestasi hukum langit dan bumi, dan semua pemahamannya didasarkan pada hal itu. Bang, bang, bang. Jelas, itu hanyalah kesadaran yang turun, sebuah eksistensi ilusi. Namun, pada saat itu, Zhang Fan merasa seolah-olah dia bisa mendengar jantungnya sendiri berdebar kencang karena kegembiraan. Dia hampir tidak bisa menahannya. Saya. Kemauan yang tak terhentikan yang menembus tiga alam dan enam jalan mengeras pada saat ini dan berputar sangat perlahan ke arah timur. Saya. Seolah merasakan sesuatu, keinginan Zhang Fan yang turun ke dunia manusia tampaknya jatuh ke dalam keadaan tidak stabil. Di sebelah timur, lautan tak berujung, langit tak berbatas, malam gelap gulita. Segala sesuatu seakan menanti sesuatu. Jadi begitu. Saat ada sedikit cahaya jingga di timur, tekat Zhang Fan yang tadinya bergetar hebat, tiba-tiba menjadi stabil. Pada saat ini, ia turun ke dunia manusia dan melihat ke arah timur. Saat itu adalah saat matahari terbit. Semua ini tampaknya merupakan kehendak surga, dan itu adalah kesempatan. Sedikit demi sedikit, perlahan dan tanpa ragu-ragu, mula-mula lingkaran cahaya, seolah terbakar oleh api, lalu roda cahaya, lalu matahari yang setengah merah, lembut dan tidak menyilaukan. Waktu telah kehilangan semua makna pada saat ini, dan Zhang Fan juga melupakan segalanya. Dia lupa bahwa dia berada di saat paling kritis dari level pembentukan jiwa. Namun, ketika keinginannya yang lemah turun ke dunia manusia, dia melupakan bahaya tubuhnya dan membenamkan dirinya di dalamnya. Kegelapan benar-benar tak berdaya, dan dinginnya malam tergantikan oleh kehangatan. Setelah waktu yang terasa lama, tetapi juga terasa sesaat, matahari merah terang muncul dari laut. Hari demi hari, pemandangan matahari terbit ini merupakan pemandangan yang biasa saja sampai membuat semua makhluk hidup di dimensi fana menjadi mati rasa. Namun, pada saat ini, Zhang Fan yang tengah tenggelam di dalamnya, merasakan semacam emosi yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Ia memandang ke sana dengan tenang dan melihat segalanya menjadi hidup kembali dalam sinar matahari pertama, dan melihat kegelapan memudar dalam cahaya. Vitalitas menggantikan keheningan dalam sinar matahari dan menjadi satu-satunya hal di dunia. Saya mengerti segalanya. Di bawah cahaya matahari terbit di timur, di laut yang baru saja menunjukkan sedikit vitalitas, suara pencerahan bergema. Apa yang dipahaminya? Apa yang dipahaminya? Zhang Fan tidak dapat menjelaskannya dengan jelas. Yang dapat didengarnya hanyalah suara burung gagak, bergema di permukaan laut yang tenang, di dunia yang baru saja terbangun. Ledakan. Ki langit dan bumi bergetar, dan di lautan tak terbatas, yang kedua muncul. Matahari. 1173. Di dunia manusia, ada dua matahari di dalam air. Yang satu di timur, yang satu lagi di barat, yang satu penuh dengan kekuatan, yang satu lagi penuh dengan vitalitas. Kalau kedua matahari itu muncul di suatu tempat yang ramai, niscaya akan menimbulkan gelombang dahsyat yang akan membuat semua makhluk hidup ketakutan dan teringat kepada sepuluh matahari legendaris yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Bahkan di lautan tak berpenghuni ini, banyak binatang laut yang seakan-akan merasakan sesuatu dan lari terbirit-birit mengikuti naluri mereka, sehingga terciptalah gelombang putih berkelok-kelok di permukaan laut. Belum lagi orang lain, bahkan Zhang Fan sendiri juga bingung. Ia telah mulai mengolah kitab suci matahari agung sebelum mencapai tahap pembentukan fondasi, dan sudah lebih dari 200 tahun sejak saat itu. Selama kurun waktu ini, ketika ia bertarung dengan musuh-musuh yang kuat dan memahami, ia telah melihat banyak adegan tubuhnya berubah menjadi matahari. Namun hari ini, saat dia tenggelam dalam sensasi terbitnya matahari dari sudut pandang yang unik, dan inti sari matahari agung beroperasi secara tidak sadar dan mewujudkan matahari agung di langit, dia akhirnya paham apa itu matahari terbit dan matahari agung. Matahari yang tak terhitung jumlahnya yang pernah dilihatnya sebelumnya hanyalah panas yang membara dan cahaya yang menyilaukan. Paling banter, itu hanyalah bola cahaya yang menyilaukan. Apa hubungannya dengan matahari? Baru pada saat ini, ketika dia entah kenapa tersentuh dan menunjukkannya, dia benar-benar paham makna sebenarnya dari hal itu. Siapa-siapa-siapa? Di permukaan laut dalam radius beberapa ratus mil, kabut mengepul. Kabut itu bukan apa-apa selain uap air yang menguap dari laut karena suhu yang tinggi. Kedua matahari itu dalam radius beberapa ratus mil bagaikan sup dalam kuali yang mendidih. Ikan dan hewan laut yang tak terhitung jumlahnya yang tidak dapat melarikan diri pada waktunya mati lemas dan matang karena suhu air laut yang tiba-tiba meningkat. Pada saat ini, kalau ada orang yang hadir dan melihat kejadian itu, pasti mereka akan kaget bukan kepalang, sampai-sampai tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, seperti melihat hantu. Pemandangan berubahnya lautan menjadi kuali dan air laut menjadi sup, begitu pula kabut yang menutupi langit dan menutupi matahari, hanya terjadi di area dalam radius beberapa ratus mil. Beberapa ratus mil jauhnya, semuanya normal. Ombak menghantam air pasang, ikan-ikan melompat keluar dari laut, awan-awan putih mengapung, burung-burung camar bernyanyi. Semuanya seperti fajar laut biasa, tidak ada yang luar biasa. Kuncinya adalah ada dua matahari pada hari itu. Bagaimanapun, matahari merah yang dibentuk oleh kehendak Zhang Fan bukanlah matahari yang sebenarnya. Matahari itu tidak dapat menerangi seluruh dunia. Hanya area dalam radius beberapa ratus kilometer saja yang disinai olehnya. Mungkinkah semua ini disebabkan oleh matahari merah yang telah diubahnya? Iya dan tidak. Kekuatan mengerikan ini telah melampaui batas Zhang Fan. Semua ini sebenarnya disebabkan oleh superposisi cahaya dua matahari. Superposisi ini bukan soal satu tambah satu sama dengan dua. Melainkan, ini adalah peningkatan sepuluh kali lipat. Kalau tidak, ini tidak akan begitu menggemparkan. Inilah teror sesungguhnya dari sepuluh matahari yang melambung tinggi. Lapisan demi lapisan, ratusan, ribuan, puluhan ribu kali lebih mengerikan turun ke dunia, menghancurkan dan membangun kembali, menghancurkan dan melahirkan kembali. Begitu, sekarang aku mengerti. Suara yang penuh emosi dan kegembiraan datang dari matahari merah. Dalam sekejap, suara itu menyebar hingga ratusan kilometer. Zhang Fan benar-benar mengerti. Hanya matahari sejati yang dapat menghasilkan kekuatan yang ditumpangkan seperti ini dengan cahaya matahari abadi. Itu cukup mengerikan untuk menghancurkan langit dan bumi. Dengan kata lain, setidaknya dalam jarak ratusan kilometer ini, apa yang telah diubah Zhang Fan adalah matahari sungguhan. Memanfaatkan kesempatan sekali seumur hidup ini, Zhang Fan meningkatkan pemahaman dan kultivasinya terhadap inti sari matahari agung ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat yang sama, ketika dia berubah menjadi matahari, dia juga benar-benar memahami pemahaman pembentukan jiwanya sendiri dan membangun fondasi roh primordialnya. Ledakan. Tiba-tiba, di atas lautan tak berbatas, salah satu dari dua matahari di langit bergetar dan jatuh. Datangnya tiba-tiba dan tanpa peringatan. Hanya gelak tawa yang menggema di seluruh dunia. Bahkan matahari merah menguap dengan kekuatan tak terbatas dan berubah menjadi kabut yang menutupi puluhan kilometer lautan tidak dapat menutupinya. Setelah sekian lama, ketika seluruh dunia tertutup kabut, tawa itu perlahan memudar. Sebuah kesadaran tiba-tiba turun dan menghilang tanpa ada yang menyadarinya. Hahaha! Suara tawa panjang bergema di kolam awan. Tubuh Zhang Fan masih bergerak naik turun di pilar cahaya yang jernih. Tubuhnya tidak bergerak, mulutnya tidak terbuka, dan bahkan ekspresinya tidak berubah. Namun tawanya begitu sombong, seolah-olah datang dari kehampaan yang jauh melalui suatu medium. Bersamaan dengan terdengarnya suara tawa itu, tubuhnya bergetar hebat, seolah ada sesuatu yang kembali. Kemudian, Zhang Fan, yang telah duduk bersilah selama beberapa waktu, perlahan membuka matanya. Cahaya ilahi melesat keluar dari matanya dan menyapu seluruh dunia. Kemanapun ia memandang, ia melihat bahwa seluruh kumpulan awan terus mengalami perubahan yang tidak biasa dan juga familiar. Kemonotonan yang tadinya tak bernyawa menghilang, dan kegelapan yang paling pekat menyelimuti segalanya. Kemudian, suara burung gagak bergema di seluruh dunia, dan matahari merah muncul, bersinar terang. Seluruh prosesnya adalah matahari terbit. Cahaya ilahi berkedip dalam sekejap mata, namun, pikiran tunggal itu menyebabkan matahari terbit yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah siklus yang tidak pernah berakhir. Setiap sudut kumpulan awan itu seakan membentuk dunianya sendiri, dan pemandangan, matahari terbit terus-menerus terjadi. Matahari terbit, ini tidak rumit, dan bahkan bisa dikatakan sangat sederhana. Yang ada hanyalah kegelapan, matahari merah, dan cahaya yang bergantian seperti ini. Namun, dalam kesederhanaan hingga ke titik yang monoton ini, ada konsep yang tak terlukiskan yang menyatu di dalamnya. Itu adalah hidup dan mati, itu adalah awal dan akhir. Segala sesuatunya diisi dengan pemahaman Zhang Fan tentang, matahari terbit, itu sendiri dan pemahamannya sendiri selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya selama proses kesadaran turun ke dunia manusia. Semua ini terintegrasi ke dalam tungku, dan tanpa disadari hal ini terjadi berkali-kali di kumpulan awan. Melihat semua ini, pemandangan yang terbentuk dari perpaduan pengertian dan pemahamannya, hati Zhang Fan tiba-tiba menjadi tenang. Dia mengulurkan tangannya dan mengangkatnya rata di depan dadanya, dan seraya memutarnya, dia perlahan menutupnya, dan seulas senyum muncul di wajahnya. Tiba-tiba, telapak tangan Zhang Fan yang terangkat rata di depan dadanya tiba-tiba mengepal rat, dan senyuman di wajahnya tetap tidak berubah saat dia dengan jelas mengucapkan sepatah kata. Menyerap. Suara ini bagaikan ketetapan surga, yang dipenuhi keyakinan dan tak tergoyahkan saat menghantam langit dan bumi. Ledakan. Sinar cahaya jernih itu tiba-tiba runtuh, dan kekuatan dalam awan yang telah diekstraksi selama setahun sekali lagi jatuh ke tubuh Zhang Fan. Membubarkan. Suara lain menyusul setelah suara pertama. Tidak ada jarak di antara mereka, dan suara itu mengandung tekat untuk berhasil atau mati. Menanggapi suara itu, Yuan Ying dalam tubuh Zhang Fan tiba-tiba tersebar dan menyatu ke setiap bagian kulitnya dan setiap tetes darah, dan tidak ada perbedaan di antara mereka. Budi daya terbalik, hancurkan lalu bangun. Tubuh Zhang Fan terus mengembang, seolah-olah bisa meledak kapan saja, tubuhnya juga terus menyusut, membuat orang khawatir akan ada anak panah darah yang meledak kapan saja. Awan keberuntungan yang tersebar di antara langit dan bumi, dibawah pengaruh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, sekali lagi memantulkan wajah Zhang Fan. Bedanya, kali ini tidak ada kegembiraan, kemarahan, kesedihan, atau kegembiraan, juga tidak ada kekhawatiran tentang untung rugi. Yang ada hanya senyum dan ketenangan. Pohon Yuan Ying adalah pohon anggur, yang tampaknya berdiri sendiri, tetapi sebenarnya telah terlepas dari dinding. Tanpa pohon besar, pohon itu tidak dapat memanjat sembarangan. Suara Zhang Fan bergema di antara langit dan bumi, bagaikan suara surga, menderu dan bertahan lama. Retak, retak. Ini adalah suara sesuatu yang hancur dan diremas bersama. Seolah-olah sesuatu telah dihancurkan, diremas bersama, dan kemudian dibentuk kembali. Sumber suara itu adalah tubuh Zhang Fan yang tiba-tiba menjadi stabil, seolah-olah ribuan perubahan tidak pernah terjadi. Yuan Ying adalah pohon mengjulang tinggi yang terpisah dari tanah yang subur dan berdiri sendiri. Ia adalah elang yang terbang bebas dan tidak pernah mendarat, ia adalah sungai yang tidak terbatas pada sungai, ia adalah gunung yang tidak berpijak di bumi. Ia adalah putra surga dan bumi yang memberontak. Setelah jeda, suara Zhang Fan menghilang secara aneh di antara langit dan bumi, dan batas waktu juga menghilang saat ini. Tidak seorang pun tahu sudah berapa lama sebelum tiga kata keluar dari mulutnya. Yuan Ying telah terbentuk. Sederhana, jelas, dan akurat. Tidak ada suara yang menggetarkan bumi, tidak ada momentum yang menekan dunia. Itu polos dan acu tak acu, seolah-olah itu adalah hal yang wajar, dan bahkan senyumnya tidak berkurang sama sekali. Ledakan. Dengan tubuh Zhang Fan sebagai pusatnya, pusaran mengerikan tiba-tiba muncul, menelan semua kispiritual di sekitarnya. Namun dalam sekejap, kispiritual langit dan bumi yang awalnya bergejolak dan tampaknya tak berujung, kekuatan di awan, langsung tersedot keluar, seolah-olah ada lubang tanpa dasar yang menelan segalanya. Lapisan demi lapisan riak muncul di langit dan bumi kolam awan. Kispiritual di kejauhan terus-menerus diisi ulang, dikumpulkan, dan kemudian ditelan. Selama seluruh proses, senyuman di wajah Zhang Fan, yang selalu terlihat, akhirnya menghilang. Pada saat yang sama, vitalitasnya menghilang. Tepatnya, pada saat itu, nafas kehidupan di tubuh Zhang Fan tiba-tiba menghilang, membuat orang-orang merasa bahwa dalam sekejap, ia telah menjadi tubuh seorang dewa bumi yang sempurna. Setelah itu, seluruh langit dan bumi tampak ditutupi oleh tirai kegelapan dan meredup. Dalam kegelapan yang luar biasa ini, hanya ada sedikit cahaya, yang perlahan muncul dari dahi dan bagian atas kepalanya Zhang Fan. Cahaya ini menyilaukan bagaikan nyala lilin, segar bagaikan emas, bagaikan nyala api yang tak terpadamkan oleh angin, satu-satunya cahaya di tengah kegelapan abadi. Dalam cahaya ini, pemandangan matahari terbit diputar berkali-kali dalam sekejap, dan akhirnya meledak dengan cahaya yang dapat menembus sembilan ketenangan. Ia berkumpul dan menyebar dengan bebas, dan esensi, ki, roh, ki, darah, dan semua jejak-jejak itu langsung terekstraksi. Di atas kepala Zhang Fan, tiba-tiba muncul sebuah sosok ilusi, samar-samar terlihat, bagaikan api kecil tak bernyawa, yang dapat dipadamkan oleh angin sepoi-sepoi. Roh Primordial. Ini adalah roh primordial. Banyak sekali pembudidaya, para pahlawan di masa lalu dan masa kini, telah memeras otak mereka dan memberikan segalanya demi eksistensi yang ilusif dan tak mencolok ini, dan sekarang eksistensi itu telah muncul di atas kepala Zhang Fan. Swiss. Swiss. Hembusan angin dingin, dengan dingin tak berujung, tampaknya mampu memadamkan semua panas, secara langsung mengabaikan jarak waktu dan ruang, tiba-tiba bertiup pada roh primordial yang baru lahir. Dalam hal ini, Zhang Fan tidak merasa terkejut, takut, senang, maupun sedih, seolah-olah dia sudah menduganya. Angin yang mengejutkan Tuhan. Aku ingin melihat apakah kau bisa mengejutkan roh primordialku. Angin dingin ini adalah angin yang mengejutkan dewa, awal dari ujian bagi roh primordial yang baru lahir di bawah aturan langit dan bumi. 1174. Angin yang menakjubkan jiwa. Angin bergerak dan mengejutkan para dewa. Suara Zhang Fan tampaknya tidak terlalu keras dan jelas di tengah angin kencang, seolah-olah dapat ditutupi dan dirobek kapan saja. Namun, setiap kata dan kalimat jelas menyebar ke seluruh dunia kolam awan. Betapapun dahsyatnya pada itu, aku tak akan bergerak. Setelah roh primordialnya selesai, kondisi pikiran Zhang Fan tampaknya telah mengalami perubahan misterius. Aku ingin melihat apakah kau bisa mengejutkan roh primordialku. Seakan berkelana di celah waktu, begitu suara Zhang Fan jatuh, angin dingin yang tiba-tiba menembus kehampaan, mengabaikan jarak waktu dan ruang, hendak meniup roh primordial yang baru lahir. Angin dingin ini jelas membawa hawa dingin yang tak berujung, hawa dingin yang dapat membekukan segalanya. Sebelum angin itu menyentuhnya secara langsung, pikiran Zhang Fan sudah menunjukkan tanda-tanda melambat dan membeku. Hanya tubuh fisiknya, yang berada tepat di depannya, tidak merasakan apapun. Hanya roh primordial. Di atas kepala Zhang Fan, roh primordialnya berputar dan mengambang seperti asap, dan cahaya ilahi di matanya menembus, menatap langsung ke arah angin dingin. Wus! Kekacauan, kekacauan, angin dingin ini tidak memiliki awal dan akhir, dengan aura yang merusak yang membuat orang merasa tercekik. Angin itu menutupi langit dan menutupi bumi. Angin yang menakjubkan jiwa. Sama seperti ketika Naschen Sol telah selesai, para hantu dan dewa menangisinya, dan langit dan bumi pun berubah karenanya. Itu semua adalah ujian dan kesempatan bagi langit dan bumi setelah menembus penghalang. Angin yang menakjubkan jiwa merupakan ujian yang datang saat roh primordial baru lahir di surga dan bumi. Roh primordial yang baru lahir lemah dan rapuh, bahkan angin alam pun dapat membuatnya gemetar, bagaikan es yang terkena sinar matahari, bagaikan hantu yang berkeliaran di siang hari. Belum lagi angin yang menakjubkan jiwa yang secara khusus menargetkan roh primordial, siapa yang tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang telah terkikis oleh angin dingin yang tiba-tiba ini dan meninggalkan cacat yang tidak dapat diperbaiki pada roh primordial mereka. Angin pemecah jiwa adalah produk dari aturan langit dan bumi, dan selama berada di langit dan bumi, tidak ada yang bisa menolaknya dan tidak ada yang bisa menolaknya. Tidak peduli seberapa siapnya seseorang, mereka hanya bisa menolaknya dengan paksa. Huff! Jadi begitu, inilah yang disebut angin yang mengejutkan roh. Roh primordial Zhang Fan, yang tampaknya sangat tidak menentu, tiba-tiba menjadi sedikit lebih serius. Bahkan ada sedikit nada meremehkan dalam suaranya, seolah-olah dia meremehkan angin yang mengguncang jiwa yang dibicarakan oleh banyak ahli. Angin yin yang kacau dan ganas ini memberikan perasaan yang sangat familiar saat pertama kali muncul. Sekarang, bahkan lebih familiar lagi. Segel Pembantai Dewa Kekacauan Primal Itu adalah segel pembunuh dewa dari tiga segel tertinggi. Zhang Fan pernah mengandalkan kemampuan ilahi yang kuat ini yang secara khusus memengaruhi roh esensi dan jiwa untuk bertarung melawan penguasa dao di tahap pembentukan jiwa, jadi dia secara alami sangat akrab dengannya. Sekarang saat dia berhadapan dengan dewa angin yang mengejutkan, dia langsung menghubungkan keduanya, keduanya sangat mirip. Mereka berdua meminjam kekuatan Primal Chaos untuk menghancurkan segalanya, dan mereka berdua menargetkan roh primordial. Keduanya praktis terbuat dari cetakan yang sama, dan mustahil untuk tidak mengaitkannya. Apakah pencipta segel pembunuh dewa Primal Chaos belajar dari Gatwa Kewin, atau apakah Gatwa Kewin mendapat inspirasi dari segel pembunuh dewa? Mungkin tidak akan pernah ada jawaban untuk pertanyaan ini. Dalam sekejap mata, tepat saat Zhang Fan tengah berpikir, angin dewa yang mengejutkan bertiup dari celah langit dan bumi, membawa serta hawa dingin dan kehancuran tiada akhir, bertiup melewati roh esensi yang baru lahir. Ledakan Tiba-tiba, roh primordial Zhang Fan bagaikan lilin yang tertiup angin menghadapi angin kencang. Lilin itu berkedip-kedip dan bergoyang lemah tertiup angin, dan roh primordial Zhang Fan dengan cepat memudar dalam getaran hebat itu, seolah-olah dapat runtuh kapan saja dan menjadi nyala lilin yang akan padam tertiup angin. Itu memang hebat. Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam dan akhirnya mengerti apa yang dirasakan oleh Daulor di tahap pembentukan jiwa yang dulu terkena segel pembunuh dewa miliknya. Melihat bahwa dalam waktu kurang dari satu atau dua tarikan nafas, tak hanya selama hidupnya akan sia-sia, dan bahkan mungkin ia akan musnah tertiup angin bersama dengan roh esensinya, Zhang Fan malah menjadi tenang. Matanya berkedip dan akhirnya berubah menjadi tatapan tajam. Membekukan. Dengan satu kata saja, langit dan bumi berubah warna. Angin dewa yang mengejutkan tampaknya melewati celah-celah batu yang penuh lubang. Namun, roh esensi Zhang Fan malah stabil, dan perasaan yang sangat aneh menyebar di dunia. Perasaan semacam ini bagaikan sebuah perahu kecil yang awalnya berada dalam situasi yang tidak menentu di tengah badai yang dahsyat, namun ketika badai yang dahsyat itu bertambah kuat dan ombak yang sangat besar menerjang ke angkasa, perahu itu malah berakar dan tidak bergerak, serta dipenuhi dengan perasaan yang tidak harmonis yang menyebabkan yang lain berada di ambang muntahan darah. Yang hampir tidak terdeteksi adalah cahaya keemasan samar terus mengalir di tubuhnya, menyebar ke arah roh primordialnya. Itu alami seperti air yang mengalir ke bawah, tanpa kesulitan sama sekali. Selama seluruh proses berlangsung, warna darah di tubuh Zhang Fan yang awalnya mematikan masih terus memudar, dan menunjukkan tanda-tanda pucat. Itu menjadi semakin intens. Seiring berjalannya waktu, roh esensinya menjadi semakin stabil dan padat, seolah-olah itu adalah materi, seolah-olah itu telah diganti. Di sisi lain, tubuh Zhang Fan terus-menerus memucat dan mengerut. Roh esensi dikentalkan dan ki serta darah diekstraksi. Kalau ada pakar senior di sini, dia pasti akan tercengang, dan dia akan berteriak, beraninya kamu. Berani, tidak cukup untuk menggambarkan Zhang Fan saat ini. Sejak ia melangkah ke tahap bayi asli, ia tahu bahwa ia akhirnya akan mengambil langkah ini dan menyerang dunia umur panjang. Oleh karena itu, ia secara alami siap menghadapi segala hal yang akan ia hadapi saat ini. Mengenai penampilan dan kekuatan angin dewa yang mengejutkan, Zhang Fan sudah tahu bahwa sebagian besar roh esensi yang baru maju akan menggunakan metode yang sama untuk menghadapi angin dewa yang mengejutkan. Menggunakan teknik konsentrasi pikiran, menyalakan dupa penenang jiwa, dan memakai berbagai cara untuk melawannya, hasilnya tidak lebih dari ini. Zhang Fan semula ingin melakukan hal yang sama, tetapi saat dia menyadari kemiripan antara angin dewa yang mengejutkan dan segel pembunuh dewa yang kacau, dia tiba-tiba mendapat ide dan ide melintas di benaknya. Aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memadatkan roh esensiku. Ide itu seperti berakar dan tumbuh cepat dalam benaknya. Zhang Fan adalah orang yang tegas. Dia membuat keputusan cepat dan tidak ragu-ragu lagi, yang mengarah ke pemandangan di depannya. Roh esensi yang baru lahir bagaikan api unggun yang sangat membutuhkan bahan bakar, seperti padi yang sangat membutuhkan irigasi, seperti bayi yang menangis dan perlu diberi makan. Ia perlu memadatkan semua jejak kehidupan di tubuhnya, sehingga ia dapat sepenuhnya melepaskan diri dari tubuhnya dan hidup di dunia ini sendirian. Langkah ini seharusnya dilakukan setelah melalui semua pengujian dan menemukan tempat terpencil untuk memulai kondensasi. Namun, apa yang dilakukan Zhang Fan saat ini adalah menggunakan angin dewa yang mengejutkan untuk menyelesaikan semua ini. Seberapa miripkah adegan ini dengan saat dia menyempurnakan harta kehidupannya dengan bantuan guntur surgawi saat dia mencapai tahap kesuksesan fenomenal dari jiwa baru lahir. Membekukan, membekukan, membekukan. Suara Zhang Fan seakan-akan datang dari sembilan surga, seperti bima sakti yang sedang menyiram. Esensi rohnya memudar dan menjadi tidak stabil berkali-kali dalam angin dewa yang mengejutkan dan mengembun berkali-kali. Itu menjadi semakin jelas, dan orang dapat dengan jelas melihat ekspresi Zhang Fan di antara alisnya. Bahkan esensi, energi, dan rohnya memiliki 80% dari pesona tubuh utamanya. Seiring berjalannya waktu, jika seseorang terpana oleh keberanian Zhang Fan, rahang orang tersebut pasti akan ternganga ke tanah. Mengekstraksi energi vital, memadatkan roh esensi, dan menjadi eksistensi yang mandiri. Proses ini membutuhkan waktu satu setengah tahun untuk benar-benar menyatu dengan merek, melepaskan diri dari tubuhnya, dan membiarkan roh esensi berkeliaran dengan bebas. Namun, dengan bantuan angin dewa yang mengejutkan, Zhang Fan telah menyelesaikan 80% hingga 90%-nya dalam waktu singkat beberapa lusin napas. Angin kencang yang bersiul itu bagaikan pukulan palu besi, dan terus-menerus mempercepat proses ekstraksi dan fusi. Ketika suara siulan angin berangsur-angsur berhenti, gambaran yang sangat jelas tentang inti jiwa Zhang Fan yang terlihat hingga detail terkecil sudah terkondensasi di langit. Satu di atas dan satu di bawah, ada dua Zhang Fan. Dengan tingkat kondensasi roh esensinya, kecuali seseorang adalah seorang ahli di alam jiwa baru lahir atau di atasnya, seseorang bahkan tidak akan dapat membedakan roh esensi dan mana tubuh. Setelah mengatasi angin dewa yang mengejutkan dan memadatkan roh esensinya, Zhang Fan tidak menunjukkan sedikitpun kegembiraan atau relaksasi. Bahkan sampai-sampai dia tidak punya waktu untuk menampilkan roh esensi yang baru saja dipadatkannya, dan dia melakukan serangkaian tindakan. Roh esensi duduk bersila, tenggelam, dan memasuki tubuhnya sebelum menyatu dengannya. Begitu roh esensi menyatu dengan tubuhnya, tubuh Zhang Fan kembali berwarna darah, dan seolah-olah ia langsung terisi udara. Ia kembali ke kondisi puncaknya di mana ia penuh energi. Ini adalah roh esensi. Ia dapat berkumpul dan menyebar sesuka hati. Tindakan Zhang Fan tentu saja bukan tanpa alasan. Tepat saat roh primordialnya hendak menyatu ke dalam tubuhnya, suara guntur yang rendah dan teredam meledak. Suara guntur itu maskulin, merusak, dan menggetarkan langit. Itu adalah gemuruh dahsyat langit dan bumi. Namun, suara guntur saat ini sangat aneh dan membuat orang lain merasa lembut. Dinginnya petir. Ketika roh esensi telah lengkap, dunia akan mengirimkan bencana. Salah satunya adalah angin dewa yang mengejutkan, dan yang lainnya adalah guntur dingin yang gelap. Yang disebut, Dark Chill Thunder, adalah petir paling lembut dan paling yin di dunia. Petir itu tampaknya meledak dari jurang yang dingin, dan bergerak di antara langit dan bumi. Petir itu tidak melukai apapun, dan dengan suara guntur yin, petir itu menghancurkan segalanya. Guntur dingin yang gelap ini bahkan lebih mengerikan daripada angin dewa yang mengejutkan. Dengan suara guntur yang rendah, kilat putih pucat langsung menyambar tubuh Zhang Fan. Dalam sekejap, bagaikan hujan yang jatuh ke laut, lalu lenyap tanpa jejak. Jika itu adalah sambaran petir biasa, dengan kekuatan tubuh Zhang Fan, bahkan jika dia tidak menangkisnya, dia pasti akan terluka. Paling tidak, dia akan hangus menghitam. Namun, Dark Chill Thunder ini jelas menyerang langsung ke bawah, tetapi tidak meninggalkan bekas sedikitpun di tubuhnya. Tidak membuang energi apapun, dan seperti magnet, langsung menembus ke dalam esensi spiritnya. Ledakan, dentuman, dentuman. Ketika Dark Chill Thunder memasuki esensi spiritnya, seolah-olah dilemparkan ke dalam api. Langsung meledak, dan kekuatan Dark Chill Thunder menyebar ke seluruh tubuhnya, seolah-olah ingin memusnahkan esensi spiritnya sepenuhnya. Pada saat ini, tubuh Zhang Fan tiba-tiba membuka matanya. Dong. Lonceng Dong Huang mengguncangki esensi langit dan bumi. Dalam esensi spirit milik Zhang Fan, terdapat sebuah lonceng perunggu yang dikelilingi oleh api emas, dan Golden Crow duduk di atasnya, bergetar keras. Lapisan gelombang suara menyebar, menarik Dark Chill Thunder yang berkeliaran di dalam esensi spirit miliknya. Dao surgawi itu adil, dan dibalik bahayanya, selalu ada manfaatnya. Dewa angin yang mengejutkan dan guntur dingin yang gelap merupakan ujian dan ganjaran. Apa yang dialami Zhang Fan sekarang tidak jauh berbeda dengan orang-orang biasa yang baru saja membentuk roh esensi mereka. Harta karun kehidupan berbagi tekanan dari guntur dingin kegelapan. Jika roh esensi cukup stabil dan dapat menahannya tanpa kerusakan, maka apakah itu kondensasi roh esensi atau harta karun kehidupan, akan ada manfaat besar. Setelah proses pengambilan ki dan darah, esensi spirit milik Zhang Fan sangat stabil. Dark Chill Thunder tidak dapat melukainya, dan dengan lifetraser yang menanggung beban, itu wajar saja menakutkan tetapi tidak berbahaya. Satu nafas, dua nafas, tiga nafas. Setelah sepuluh tarikan nafas, api petir terakhir yang pucat pun padam dalam suara lonceng. Seluruh tubuh Zhang Fan berdiri, dan roh esensinya bergetar. Sebuah kekuatan yang mirip dengan indera ilahi keluar dari tubuhnya dan menyapu seluruh dunia. Ini. Di luar kolam awan, pondok hati surga hancur, dan leluhur dewa bergegas keluar, melihat ke arah kolam awan, wajahnya penuh keterkejutan. Rasa Ilahi. 1175. Kehendak Ilahi. Leluhur mulia Yu Zhong, leluhur mulia Shen Jian, dan leluhur mulia Lightning, ketiga ahli klan manusia surgawi semuanya tercengang. Mereka menatap ke arah kolam awan dengan kaget. Langit di atas kolam awan tampak kacau balau. Itu pertanda bahwa Yuan Shen telah menghabiskan seluruh energi di dunia. Tak satu pun dari hal ini yang mengalihkan perhatian ketiga leluhur dewa. Mereka sedang melihat ke kolam awan, tetapi jika mereka melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa kolam itu kosong. Sebaliknya, di udara sekitar, tiga indera ilahi yang tirani saling menjalin dan menyapu, seolah-olah sedang merasakan dan menangkap sesuatu. Kehendak Tuhan. Apa itu? Pemimpin generasi muda, Yun Wu, adalah orang yang paling dekat dengan tiga leluhur besar. Oleh karena itu, ketika mereka bertiga menyebutkan kata, kehendak ilahi, keterkejutan dan ketidakpercayaan yang mereka rasakan sama sekali tidak luput dari pandangannya. Apa yang sebenarnya mengejutkan Tuhan leluhur? Yun Wu tidak berani menatap ketiga leluhur dewa lagi. Dia menundukkan kepalanya dan mencoba mengingat, tetapi dia tidak dapat mengingat buku mana yang berisi catatan kehendak ilahi. Dia tidak tahu, dan itu tidak akan dicatat dalam buku manapun. Bahkan di antara daulort formasi jiwa, indera keilahian merupakan eksistensi yang tak terjangkau. Rasa ilahi, rasa ilahi, perbedaan satu kata bagaikan langit dan bumi. Kehendak ilahi hanya dapat diperoleh setelah mencapai tingkat pembentukan jiwa, tetapi tidak semua tauis pembentukan jiwa memiliki kehendak ilahi. Faktanya, banyak sekali penguasa yang telah memasuki alam rahasia keabadian, tetapi hanya satu dari sepuluh ribu yang memiliki kehendak ilahi. Mudah dibayangkan betapa langkanya itu. Di dunia di mana bahkan tauis pembentukan jiwa adalah legenda, bagaimana mungkin ada kehendak ilahi. Begitu kehendak ilahi terbentuk, ia dapat menyebar ketiga alam. Hanya delapan kata sederhana, tetapi masing-masing dari kata-kata itu bagaikan emas dan batu, bergema di hati ketiga leluhur agung. Bahkan bagi mereka bertiga, kehendak ilahi, hanyalah mitos, legenda, harapan muluk yang hanya bisa mereka impikan. Legenda mengatakan bahwa begitu indera ilahi terbentuk, ia akan mengalami lompatan kualitatif dibandingkan dengan indera ilahi. Jika ia kecil, ia akan mampu mengembangkan kemampuan ilahi secara langsung dan melukai musuh tanpa mengeluarkan suara. Jika ia besar, ia akan mampu melakukan apapun yang besar atau kecil, selama ia termasuk dalam tiga alam, ia tidak akan mampu melarikan diri. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Jauh di atas sembilan langit, dengan sapuan indera ilahinya, berbagai makhluk hidup di bumi, kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraan mereka, serta musuh dan kenalan mereka, semuanya mudah dibaca. Betapa ajaibnya ini. Bagaimana tepatnya indera ilahi lahir dan bagaimana ia ada selalu diperdebatkan. Bahkan di era primordial, di mana banyak ahli dapat memetik bintang dan merai bulan, tidak ada yang bisa menjelaskannya dengan jelas. Hanya bisa dikatakan bahwa ini adalah bakat bawaan, anugerah dari surga yang hanya bisa diperoleh saat roh primordial seseorang terkondensasi hingga ekstrim dalam sekejap kemajuan, begitu pula mereka yang memiliki roh primordial khusus. Berapa banyak pahlawan, orang jenius, dan orang jenius di masa lalu dan masa kini yang benar-benar berhasil meneliti cara memahami kehendak ilahi. Itu untuk melakukan hal yang sebaliknya. Begitu indera keilahiannya terbentuk, bukankah dia bisa menggunakannya untuk memperoleh kemampuan keilahian? Dalam hal itu, bisakah dia terlebih dahulu mempraktikkan kekuatan ilahi yang berasal dari indera ilahinya dan terus meningkatkan kekuatan indera ilahinya? Akankah perubahan kuantitatif menyebabkan perubahan kualitatif dan memungkinkannya untuk memahami sebagian dari kekuatan mengerikan indera ilahinya? Realitas membuktikan bahwa itu mungkin. Seperti halnya Raja Iblis Transformasi Keilahian Kuno yang pernah ditemui Zhang Fan, Raja Serigala Bijaksana, tujuan akhir dari kekuatan ilahi yang diperoleh dari indera keilahiannya adalah untuk meredam indera keilahiannya. Dengan kekuatan Raja Serigala Bijaksana, dia pasti juga memiliki indera ilahi. Namun, indera ilahinya disempurnakan dan dipadatkan oleh miliaran indera ilahi, itulah sebabnya kekuatannya sebanding dengan indera ilahi. Dalam hal ini, Zhang Fan begitu unik hingga membuat surga iri padanya. Setidaknya, mata ketiga leluhur terhormat alam makhluk surgawi memerah karena cemburu. Pada saat yang sama, ketakutan tak terbatas dan niat membunuh melonjak dari lubuk hati mereka. Benar sekali, benar sekali. Kita sama sekali tidak bisa membiarkannya tumbuh, kalau tidak. Mereka saling memandang dan melihat ketakutan yang mendalam di mata masing-masing, juga hasrat membunuh yang membara untuk menghentikannya sejak awal. Mereka selalu mengagumi Zhang Fan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka akan tetap meremehkannya pada akhirnya. Jika dia dibiarkan benar-benar tumbuh dan menggunakan indera ilahi untuk menemukan kekuatan ilahi yang sesuai, itu pasti cukup untuk membunuh daulor tahap transformasi ilahi seperti mereka yang terjebak di alam yang sama dan tidak bisa menerobos. Dan ini karena mereka tidak tahu betapa mengerikannya daulor tahap transformasi ilahi yang ingin diandalkan Zhang Fan. Di kolam awan, Zhang Fan tidak menyadari bahwa tindakannya yang hampir berdasarkan naluri telah menyebabkan tiga daulor tahap transformasi ilahi dan tokoh tingkat leluhur klan makhluk surgawi merasa tidak nyaman. Dia masih tenggelam dalam perasaan misterius. Indera ketuhanannya bagaikan sikat raksasa. Dalam sekejap, ia menyapu seluruh alam surga yang meliputi dan kemudian menyebar untuk menutupi seluruh alam awan. Di bawah pohon dewa benua tengah, lima penguasa jurang di ruang gelap, miliaran manusia yang hidup di lima jurang awan. Kengerian dari tepi alam awan yang terus runtuh, dan binatang buas awan dengan mata merah yang tidak dapat melampiaskan frustrasinya menyerbu ke lima provinsi awan. Segalanya senyata melihat garis-garis di telapak tangan. Tidak peduli apakah itu tersembunyi atau tidak, tidak ada batasan atau larangan yang dapat menghalangi indera ketuhanan Zhang Fan. Perasaan ini Rahasia dari lima abismaster, kesedihan dan kegembiraan orang-orang di alam awan, dan bahkan gelombang pasang binatang buas awan tidak menimbulkan riak apapun di hati Zhang Fan. Sebaliknya, ia memiliki perasaan yang hampir tak terlukiskan dengan kata-kata. Melihat semua makhluk hidup dari atas, mungkin perasaan berjongkok di bawah pohon tua dan memperhatikan semut-semut yang sibuk di bawah pohon itu mirip dengan perasaan ini. Dengan menggunakan indera ilahinya untuk menyapu seluruh dunia, Zhang Fan tampaknya telah berubah menjadi dewa. Setiap tatapan jatuh dari awan. Mungkin aku masih bisa. Tiba-tiba, jantung Zhang Fan berdebar kencang. Ia teringat pada tanah sembilan provinsi di alam manusia, sekte karakteristik Dharma Provinsi Kin, dan orang-orang yang berhubungan dengannya. Didorong oleh dorongan ini, indera keilahiannya bergetar hebat, seolah ingin menerobos penghalang di alam awan dan langsung menembus ke alam manusia. Saya bisa melakukannya. Saya bisa melakukannya. Sebelum indera ketuhanannya tersapu, sebuah perasaan yang tak terlukiskan muncul di hati Zhang Fan. Perasaan itu seakan memberitahunya bahwa penghalang di langit dan bumi adalah selembar kertas tipis yang dapat ditembus dengan sapuan indera ketuhanannya. Tepat pada saat ini, indera ilahi yang tak terhentikan yang melanda segalanya kembali dengan kecepatan yang tak terhitung kali lebih cepat daripada saat ia menyapu keluar. Wah! Zhang Fan melangkah mundur, riak-riak air muncul di depannya, seolah-olah tiang-tiang bambu yang tak terhitung jumlahnya bergerak di sebuah danau. Dia mengerang. Meskipun dia tampak baik-baik saja di luar, hanya dia yang tahu bahwa roh asal dalam tubuhnya telah habis, dan kekuatannya hampir habis. Konsumsinya sebegitu besarkah? Zhang Fan hanya bisa tersenyum pahit. Indera ketuhanannya terstimulasi saat roh asalnya menjadi sepenuhnya independen dari dunia. Kali ini, jauh melampaui level normal. Pada saat itu, ia menggabungkan pemahaman tahap pembentukan jiwa ke dalamnya. Hanya pada saat ia menerobos, hal itu tampak begitu tak terhentikan. Akan tetapi, konsumsinya juga sangat mengerikan. Setelah mencapai tahap transformasi dewa, kekuatan roh primordial Zhang Fan nyaris tak ada habisnya, tetapi dalam rentang waktu tiga tarikan napas yang singkat, kekuatan itu benar-benar habis hingga tidak tersisa setetes pun. Zhang Fan menarik napas dalam-dalam. Roh asal dalam tubuhnya juga dalam posisi lima hati menghadap langit, dan dia membuka mulutnya dan menghirupnya dalam-dalam. Dalam sekejap, ki roh di langit melonjak dan memasuki tubuhnya dengan kecepatan seratus kali lebih cepat dari sebelumnya, memelihara roh asalnya yang telah kering. Sambil memulihkan diri, Zhang Fan bergumam, lebih baik tidak melebihi satu tarikan napas. Batasnya adalah tiga tarikan napas. Pengalaman tadi memberitahunya bahwa ia akan baik-baik saja dalam satu tarikan napas. Setelah tiga tarikan napas, ia akan bergantung pada belas kasihan orang lain. Sekarang sudah baik-baik saja. Di Cloud Lake Skyscreen, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya selama enam tahun. Namun, jika itu di dunia luar, itu akan menjadi masalah yang berbeda. Dia harus berhati-hati. Apa sebenarnya ini? Mengapa tidak ada catatan tentang hal itu dalam buku-buku kuno sekte tersebut? Satu-satunya hal yang tidak dipahami Zhang Fan adalah masalah ini. Lagipula, dia bukan seorang penguasa dao pembentukan jiwa di masa lalu. Bahkan jika perbendaharaan sekte karakteristik Dharma telah memberinya instruksi, dia tidak secara khusus meminta bimbingan. Bagaimana dia bisa mendapatkan informasi yang dianggap langka bahkan di antara penguasa dao pembentukan jiwa? Saya mungkin akan tahu jika saya bertanya pada kakak senior Zhu atau tetuaku nanti. Setelah mencari dalam ingatannya dan tidak menemukan apapun, Zhang Fan hanya bisa menyerah. Yang tidak diketahuinya adalah jika sebelumnya dia tidak terlalu bersemangat dan tidak memerhatikan pergerakan ketiga leluhur di luar layar langit danau awan, dia sedikit banyak akan memperoleh sejumlah informasi ketika mereka kehilangan ketenangan. Lupakan saja, itu tidak penting. Aku akan memikirkannya nanti. Setelah sekian lama, Zhang Fan, yang sudah sedikit banyak memulihkan sebagian spirit ki, untuk sementara melupakan masalah spirit ki. Dia berdiri dan berjalan menuju Blut Stella. Setelah hancurnya ki esensi langit dan bumi saat dia berada di formasi jiwa, seluruh danau awan menunjukkan beberapa tanda dinding yang rusak. Hanya prasasti darah yang tampak seperti baru. Angin kencang itu bagaikan pisau dan kekuatannya bagaikan gunung, tetapi tidak melukai prasasti itu sama sekali. Itu juga tidak membuat tulisan berwarna darah di atasnya menunjukkan tanda-tanda memudar. Kekuatan surga saat dia berada di formasi jiwa begitu besar sehingga bahkan jika Zhang Fan menerobos di dekat gunung yang tinggi, dia pasti sudah menghancurkannya. Namun, dia tidak dapat melakukan apapun pada prasasti batu. Hal ini tidak bisa lagi dijelaskan oleh keberuntungan. Sesuai dengan yang diharapkan, Zhang Fan tersenyum. Dia sama sekali tidak tampak terkejut. Sebaliknya, dia menunjukkan ekspresi, seperti yang diharapkan. Dia berjalan ke depan prasasti batu dan perlahan-lahan menekan telapak tangannya di atasnya. Di bawah sirkulasi kirohnya, prasasti darah segera bersinar terang. Awan naik seolah-olah telah hidup kembali. Itu tampak sama sekali berbeda dari sebelumnya. Hal ini terkait dengan pencapaian roh esensinya ke tahap kesuksesan fenomenal, dan juga terkait erat dengan pengumpulan tiga harta karun di Danau Awan dan pemulihan Danau Awan yang sebenarnya. Tidak heran ada badai seperti itu di masa lalu. Meskipun harta karun kedua dari tiga harta karun hilang di Danau Awan dan prasasti darah ini terkait dengan nasib surga, tidak ada yang bisa memindahkannya. Tidak heran Sutong tidak menghancurkan prasasti darah ini ketika dia mencapai formasi jiwa di Danau Awan dengan bantuan lima master jurang awan. Jadi begitulah adanya. Zhang Fan tertawa terbahak-bahak. Ia merasa awan di langit telah menjadi jernih. Mudah untuk mengatakannya, tetapi prasasti darah ini berakar di fondasi Danau Awan. Untuk menggerakkan prasasti darah, seseorang harus mengendalikan Danau Awan sepenuhnya. Untuk mengendalikan Danau Awan, seseorang harus mengumpulkan tiga harta karun dan memulihkannya ke keadaan lengkapnya. Semuanya saling terkait. Jika tiga harta karun tidak terkumpul, tidak ada yang dapat diselesaikan. Para pembudidaya malang di Danau Awan ditakdirkan untuk gagal setelah bertahun-tahun memeras otak mereka. Jika bukan karena Zhang Fan yang mengumpulkan tiga harta karun secara kebetulan, apa yang menanti mereka kali ini tetaplah kegagalan. Tahun demi tahun telah berlalu. Sekarang bukan saatnya. Zhang Fan tersenyum. Dia tidak mengambil tiga harta karun di Danau Awan dan menghancurkan prasasti darah. Sebaliknya, dia perlahan menarik telapak tangannya. Dalam enam tahun, tibalah waktunya bagimu untuk bebas. 1176. Enam tahun. Huff. Zhang Fan mengalihkan pandangannya dari prasasti darah. Rasa kasihan yang langka di wajahnya langsung menghilang. Ketika dia melihat keluar kolam awan, ekspresinya telah berubah menjadi dingin dan tegas. Tanpa diragukan lagi, jika dia mau, dia bisa memutus rantai yang telah mengikat ras manusia di Awan selama bertahun-tahun. Namun, dia tidak melakukannya. Karena sekarang bukan saatnya. Untuk menghancurkan prasasti darah, pertama-tama ia harus mengumpulkan seluruh kumpulan awan yang telah dipulihkan oleh tiga harta karun di Awan. Dengan cara ini, meskipun Zhang Fan dapat memperoleh harta karun, hal itu juga akan menyebabkan kumpulan awan yang telah melindunginya selama 30 tahun segera runtuh. Jika itu terjadi, dia harus segera menghadapi seluruh ras surgawi dan tiga leluhur ilahi agung. Tidak akan ada ruang untuk negosiasi. Awalnya, saat ia baru saja mencapai tahap pembentukan jiwa dan melangkah ke jalan keabadian, Zhang Fan mungkin bisa mengalahkan mereka. Paling tidak, ia tidak perlu takut pada mereka. Namun, tahap spirit silen sebagainan pisau tajam yang tergantung di atas kepalanya. Dia tidak berani bertindak gegabuh. Pada saat ini, Zhang Fan telah jatuh dari puncak ketika roh primordialnya terbebas dari penghalang langit dan bumi. Perasaan aneh mulai menyebar dari roh primordial yang baru lahir itu. Keheningan roh. Senyum pahit muncul di wajah Zhang Fan. Perasaan spirit silen sudah ada sejak lama. Sebelumnya, ketika kesadaran ilahinya yang tak terkendali melanda, dia telah menghabiskan semua kekuatan spiritualnya dan mempercepat prosesnya. Ketika tangannya menyentuh prasasti darah, Zhang Fan merasakan sesuatu di hatinya. Itulah sebabnya dia segera memutuskan untuk tinggal selama enam tahun lagi. Begitu saja, dia perlahan menutup matanya dan membenamkan pikirannya ke dalam tubuhnya, ke dalam roh primordialnya. Setelah beberapa lama, dia menghela napas panjang. Yang disebut spirit silens, jadi ini dia. Menyelidikinya secara pribadi lebih baik daripada semua deskripsi yang tidak penting dalam buku-buku kuno. Rahasia spirit silens mengalir melalui hatinya seperti mata air yang jernih. Roh primordial baru saja mencapai tahap spirit silens. Setelah pelampiasan awal, ia pasti akan tenggelam dalam keadaan seperti itu. Pada saat ini, roh primordial dapat diibaratkan seperti bayi yang baru lahir. Setelah tangisan pertama yang menandakan kedatangannya ke dunia, bayi yang baru lahir akan tertidur lelap atau haus akan suapan pertama susu ibunya. Roh primordial yang baru lahir juga sama. Seperti bayi yang baru lahir, ia juga membutuhkan proses penyempurnaan dan adaptasi. Alam roh soliter adalah salah satu proses semacam itu. Apa yang disebut, kesunyian spiritual, bukanlah keheningan sejati dari kekuatan spiritual seseorang. Sebaliknya, itu adalah keadaan naik turun. Ia seperti bayi yang baru lahir yang tertidur lelap. Napasnya yang teratur berkomunikasi dengan dunia luar, dan ketika ia bangun, ia akan menangis keras. Dalam kondisi Zhang Fan saat ini, roh primordialnya tampaknya telah tertidur lelap. Energi spiritual yang awalnya mengalir deras seperti sungai besar tiba-tiba berubah menjadi tetesan kecil, terputus-putus, dan tidak dapat diandalkan lagi. Tuhan mengetahui bagaimana para kultifator tahap transformasi keilahian yang baru saja maju, yang berada dalam kegembiraan pencapaian roh primordial mereka, dapat mengatasi kesenjangan psikologis akibat jatuh dari langit ke neraka. Setidaknya, Zhang Fan merasa sangat tidak nyaman saat ini. Fiuh! Setelah sekian lama, ekspresinya berubah berkali-kali dalam sekejap. Baru kemudian dia menghela napas lega dan tenang. Tahap roh soliter tidak mudah untuk dijalani. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, tampak tak berdaya. Ini adalah hukum langit dan bumi, naluri roh primordial. Dia tidak dapat mengubahnya, jadi dia hanya bisa menerimanya. Setelah beberapa saat menyelidiki, dia menjadi jelas tentang situasi di dalam tubuhnya. Zhang Fan, yang berada di tahap roh soliter, sebagian besar terbatas pada puncak tahap pembentukan inti. Jika mereka benar-benar bertarung, dia tidak akan takut pada penggarap tahap jiwa baru lahir biasa. Dalam keadaan normal, ini sudah cukup. Lagi pula, tidak mudah untuk bertemu dengan penggarap tahap jiwa baru lahir. Namun, di luar Cloud Lake Skyscreen, ada total tiga dewa daulor tahap menunggu mereka. Ini tidak menghitung ratusan makhluk surgawi, tidak ada kekurangan ahli di antara mereka. Tingkat kultivasi yang setara dengan puncak formasi inti tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi mereka. Selama tahap roh soliter, kultivasi Zhang Fan berfluktuasi, tetapi pada saat terkuatnya, dia hanya berada di puncak tahap jiwa baru lahir dan tidak dapat naik ke tahap transformasi keilahian. Jika dia benar-benar ingin melepaskan kekuatan roh primordialnya, hal itu hanya mungkin terjadi setelah dia melewati tahap roh soliter dan menyempurnakan roh primordialnya. Setidaknya 10 tahun, paling lama 60 tahun. Tahap roh soliter tidaklah mudah. Untuk sesaat, Zhang Fan tidak dapat memikirkan apapun selain senyum pahit. Setelah beberapa saat, suara riang bergema di Cloud Pool. Enam tahun kemudian, saat layar langit terbuka, mari kita lihat apakah kau bisa menghentikanku dari tahap roh soliter. Kalau bisa, aku nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau nggak bisa, hahaha. Jika surga menghendaki makhluk surgawi binasa, maka jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Di luar Cloud Pool Skyscreen, ada keheningan. Para makhluk surgawi itu saling berpandangan, dan enam kata dahsyat dari tiga makhluk surgawi sebelum mereka pergi bergema dalam pikiran mereka. Enam tahun kemudian, aku bersumpah untuk membunuhnya. Ketika teringat ke enam kata itu, lalu menatap ke arah layar langit kolam awan yang sudah tenang, bagaikan lautan badai yang sedang terbentuk, hawa dingin tiba-tiba bergema di hati para makhluk surgawi. Mereka mengerti bahwa makna tersirat dari enam kata ini adalah, jika mereka tidak bisa membunuh Zhang Fan pada kesempatan terakhir ini, maka apa yang menunggu makhluk surgawi adalah kepunahan makhluk surgawi. Entah disengaja atau tidak, ketika Cloud Pool Skyscreen berfluktuasi, ketiga Celestial Bang itu berdiskusi dan menganalisis satu sama lain. Setiap kata jatuh ke telinga Celestial Bang. Roh primordial Zhang Fan telah terbentuk. Mulai sekarang, dia telah melangkah ke alam umur panjang dan menjadi seorang Taoist di alam transformasi ilahi. Pada saat ini, dia pasti telah jatuh ke tahap roh soliter yang dapat dikatakan sebagai momen terlemahnya. Dalam enam tahun, layar langit kolam awan akan runtuh, dan akan memakan waktu setidaknya sepuluh tahun bagi Zhang Fan untuk melewati tahap roh soliter. Ini adalah kesempatan terakhir kita. Saat itu, tak seorang pun berpikir ada yang salah dengan perkataan ketiga makhluk surgawi itu, sekalipun orang yang duduk di kolam awan itu hanyalah seorang kultifator alam transformasi ilahi yang baru saja melangkah ke alam transformasi ilahi dan bahkan tidak mempunyai dukungan apapun. Yang dimiliki makhluk surgawi adalah tiga Taoist veteran di alam transformasi ilahi, dan mereka dikepung oleh formasi besar yang dibentuk oleh seluruh klan. Kontras yang begitu besar tidak membuat satupun makhluk surgawi merasa bahwa makhluk surgawi mempermasalahkan masalah kecil. Meskipun makhluk surgawi tidak melihat perubahan di kolam awan selama 30 tahun terakhir dengan mata kepala mereka sendiri, mereka dapat merasakan bahwa sebuah gunung mengjulang dari tanah secara bertahap naik ke ketinggian yang tidak dapat mereka capai lagi. Sekalipun ketiga makhluk surgawi itu tidak mengatakan apa-apa, mereka mengerti. Jika kita tidak berhasil, kita mati. Saat para makhluk surgawi di luar layar langit kolam awan tengah tenggelam dalam pikiran, tiga orang kultifator alam transformasi ilahi yang dipimpin oleh Yang Mulia Yuzong muncul di lembah kecil tempat mereka tinggal dalam pengasingan. Saudaraku, apakah dengan melakukan hal ini kita akan membuat anak-anak kita patah semangat? Setelah muncul, Yang Mulia Guntur, salah satu di antara ketiganya, berkata dengan khawatir. Batu diok yang belum biasa tidak ada nilainya. Biarkan saja. Yang Mulia Yuzong berhenti sejenak dan menghela nafas pada awalnya. Kemudian, dia menjadi bertekad dan berkata tanpa ragu, kami tidak peduli seberapa jauh mereka bisa melangkah. Yang bisa kita lakukan adalah membantu mereka sepanjang jalan dan membunuh ancaman Sang Fan. Di masa depan, senyum masam muncul di wajah Yang Mulia Yuzong. Ia berkata, jika surga ingin menghancurkan ras kita, bagaimana kita bisa menghentikannya? Saat dia berbicara, daulor tahap transformasi dewa yang telah hidup selama bertahun-tahun ini benar-benar menampakkan ekspresi tua dan lelah. Dia menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju kabut di belakang lembah. Makhluk surgawi tidak dapat disembuhkan. Mungkin ini harapan terakhir bagi kita untuk bangkit. Dari belakang Yang Mulia Yuzong, suara tua itu datang bersama angin. Mendengarnya, dewa pedang dan dewa petir tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan rasa hormat di wajah mereka dan mengikutinya dari dekat. Saat mereka bertiga berjalan, kabut di balik lembah kecil yang tampaknya telah ada sejak zaman kuno mencair dan menghilang, memperlihatkan wujud sebenarnya di bawah lapisan penyembunyian. Ledakan. Dengan suara gemuruh, pusaran samar-samar muncul di awan. Itu adalah penampakan alami dari pengumpulan dan penyebaran kilangit dan bumi. Kalau ada kultifator di awan, sekalipun mereka adalah makhluk surgawi, melihat pemandangan di lembah kecil itu, mereka pasti akan berseru kaget, tidak berani mempercayai mata mereka sendiri. Sebuah istana megah dan megah yang seolah dipahat dari puluhan gunung muncul di balik lembah kecil itu. Pada papan horizontal istana, ada tiga kata besar yang tercetak dengan kehancuran tak berujung dalam Kitab Suci Dewa Purba. Makhluk Surgawi Istana Inilah istana makhluk surgawi yang sesungguhnya, inti para makhluk surgawi. Ketiga leluhur yang terhormat membangun sebuah rumah di lembah kecil yang tidak mencolok ini karena mereka ingin melindungi dan mendekati tanah leluhur yang sesungguhnya. Istana ini sangat besar, tetapi tidak terasa rumit sama sekali. Dibandingkan dengan istana-istana yang padat di alam surga yang mengisi, istana ini bahkan tampak agak kumuh. Nuansa kasar dan lusuh inilah yang membuatnya unik. Istana itu kuno, kasar, dan sederhana. Setiap bata dan ubin istana surgawi ini telah mengumpulkan masa purba. Langit-langitnya adalah langit-langit, tanahnya adalah selimutnya, dan gunung-gunungnya adalah meja dan kursinya, dan istana itu sederhana dan heroik. Istana megah dan bangunan besar seperti itu tidak cocok untuk ditinggali manusia. Asal-usul warisannya mungkin bukan dari makhluk surgawi saat ini. Setelah pertempuran dengan makhluk surgawi, jika Zhang Fan melihat istana makhluk surgawi ini, dia akan langsung berpikir, raksasa purba. Istana yang begitu megah cocok bagi tubuh besar raksasa purba untuk duduk di tanah dan melakukan apapun yang diinginkannya. Faktanya, pada saat ini, ada juga sesosok tubuh besar tergeletak di istana makhluk surgawi. Sosok yang agung tak tertandingi dan membawa tekanan tak terbatas itu tampaknya telah tertidur lelap, dan suara napasnya yang teratur menyebabkan gelombang gaung di dalam istana yang luas itu, dan kebetulan saja seperti deru angin kencang yang tak mengenal lelah. Keturunan tak berbakti, Yu Zhong, Pedang Dewa, Petir, Busur. Di depan papan horizontal istana makhluk surgawi, tiga leluhur yang terhormat berlutut di tanah dengan husuk, diiringi kata, membungkuk, yang bergema di antara langit dan bumi. Di antara mereka, leluhur yang terhormat Yu Zhong tampaknya telah mengambil keputusan. Dia perlahan bangkit dengan tatapan penuh tekat di matanya dan berjalan menuju istana makhluk surgawi selangkah demi selangkah. Dentuman, dentuman, dentuman. Langkah kakinya yang berat seakan-akan menginjak hati dua dewa dao tahap transformasi ilahi, guntur, dan pedang ilahi. Keduanya tak kuasa menahan gemetar. Apa yang mereka coba lakukan? Berapa lama enam tahun itu? Itu adalah sepersepuluh dari siklus enam puluh tahun. Itu juga merupakan periode yang tidak dapat diabaikan oleh kebanyakan orang dalam hidup mereka yang panjang. Selama enam tahun terakhir, para makhluk surgawi di luar kolam awan hidup dengan damai, tetapi rasanya seperti setahun. Sebagian besar dari mereka tidak pernah merasa bahwa enam tahun saja merupakan penderitaan seumur hidup. Sekarang, jam pasir waktu akhirnya berakhir. 1177. Lautan asap dan kabut berputar dan naik. Seluruh dunia seakan-akan jatuh ke dalam kapal uap, dan semuanya kabur. Setiap saat, terjadi perubahan yang tak terhitung jumlahnya. Ada yang selebar gajah, dan ada yang sepadat semut. Hanya asap dan awan yang tersisa di dunia. Vitalitas dan perubahan tak berujung di permukaan menggambarkan semacam ketenangan dan keheningan yang mematikan. Segala sesuatu, naik turunnya semua makhluk hidup, lahir dan matinya semua makhluk hidup, hanyalah awan yang berkumpul dan menghilang. Hanya ada wujudnya saja, tetapi tidak ada rohnya. Itu hanyalah ilusi. Dengan angin sepoi-sepoi, ia berubah menjadi wujud yang lain. Yun Chi saat ini benar-benar berbeda dibandingkan dengan enam tahun lalu. Enam tahun yang lalu, dan bahkan tiga puluh tahun sebelumnya, kis spiritual yang kacau telah berubah menjadi aliran deras yang mengamuk, badai yang mengamuk, dan gemuruh yang mengguncang bumi muncul dan menghilang satu demi satu. Sejauh mata memandang, bahkan tidak ada satupun awan yang dapat ditemukan dengan keliling sepuluh kaki. Asap dan awan di depannya tampak makmur dan damai. Itu adalah hasil dari enam tahun pemulihan. Selama enam tahun terakhir, kumpulan awan itu seakan-akan telah tertidur lelap. Awan yang terus berubah adalah pantulan dari sebuah mimpi. Ketenangan dalam perubahan tentu saja menanti gemuruh yang akan membangunkan dunia. Raungan panjang. Ledakan. Suara ledakan keras menyebar ke segala arah. Ledakan. Petik dua. Awan berhamburan dan menghancurkan asap yang panjangnya ribuan kilometer. Apa yang menyebabkan semua ini dan mengaduk seluruh kumpulan awan hanyalah awan asap yang tiba-tiba menyebar dari inti kumpulan awan. Dalam asap dan debu, seberkas cahaya melesat ke segala arah. Tatapan yang sangat tajam melesat keluar dan menyapu seluruh kumpulan awan dalam sekejap. Kemanapun pandangannya tertuju, asap dan awan menghilang, lautan kabut terpisah, dan energi esensi berfluktuasi. Seolah-olah gelombang yang mengamuk tiba-tiba muncul di lautan yang tenang. Sumber cahaya itu adalah Zhang Fan, yang telah tidak bergerak selama enam tahun seperti patung. Matanya, asap dan debu yang telah menutupi tubuhnya selama enam tahun langsung berhamburan ke segala arah. Ketika dia membuka matanya, aura yang telah terdiam selama enam tahun itu membubung lagi. Raungan panjang membubung di kehampaan dan mencapai sembilan langit. Enam tahun kedamaian di kolam awan langsung hancur. Sudah enam tahun. Suara Zhang Fan tanpa emosi saat bergema di Cloud Pool. Pada saat ini, cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya mengalir di matanya. Seolah-olah enam tahun terakhir, dan bahkan beberapa dekade sebelumnya, semuanya tercermin di matanya. Akhirnya, semuanya menjadi jelas. Ledakan. Tiba-tiba, Zhang Fan menggesekkan lengan bajunya ke tanah dan sebuah lubang besar tiba-tiba muncul. Pada saat yang sama, dia berdiri dengan satu tangan di pinggangnya dan meraung ke arah langit. Ah! Gelombang suara yang begelombang itu berlapis-lapis, berisi suara lonceng yang berdenting. Gelombang itu membawa momentum gunung yang runtuh dan lautan yang terbalik saat melonjak keluar dari tirai langit kolam awan. Awalnya, Cloud Lake Skyscreen menghalangi bagian dalam, tetapi tidak bagian luar. Sekarang, karena periode 36 tahun sudah dekat, tentu saja tidak dapat menghentikan peluit panjang ini untuk terus bersiul, melewati makhluk surgawi. Itu dia. Dia keluar dari pengasingan. Meskipun makhluk surgawi tidak meninggalkan posisi mereka, mereka semua terkejut. Ada atmosfer tak kasat mata yang berkomunikasi satu sama lain melalui mata mereka. Apakah dia benar-benar masih dalam periode rohaning? Para makhluk surgawi merasa kasihan pada mereka. Ras surgawi telah berkembang biak dari generasi ke generasi di wilayah surga yang mengisi dunia awan dan benar-benar menjadi seperti ini. Kalau saja ketiga leluhur yang mulia surgawi itu dapat mendengar pikiran mayoritas makhluk surgawi, mereka pasti akan memuntahkan tiga liter darah dan roh primordial mereka pun akan terguncang. Ketiga leluhur mulia telah mengumpulkan kekuatan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan kata-kata mereka diucapkan dengan sikap khidmat. Namun, di hati para makhluk surgawi yang lebih muda, siulan panjang sebenarnya membuat mereka ragu-ragu. Hal ini saja sudah menunjukkan betapa lemahnya makhluk surgawi saat ini. Hah! Zhang Fan terkejut. Sedikit keceriaan terpancar di matanya seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Tepat pada saat ini, tiga aliran cahaya muncul di langit. Tiga garis cahaya berada di atas sembilan langit. Kekuatan mereka yang luar biasa menyelimuti seluruh kolam awan. Sayang sekali. Sayang sekali. Sayang sekali. Mereka datang terlalu cepat. Zhang Fan menggelengkan kepalanya. Ekspresi kasihan melintas di wajahnya dan peluit panjang itu pun berangsur-angsur berhenti. Ketiga leluhur yang terhormat datang terlalu cepat. Dia tidak menyangka makhluk surgawi begitu lemah. Peluit panjang itu datang dengan suatu tujuan. Akan tetapi, makhluk surgawi sebenarnya menunjukkan tanda-tanda kekacauan dalam peluit panjang itu. Ini hanyalah hadiah yang diantarkan ke depan pintunya. Jika formasi simbol iblis makhluk surgawi tersebar, bagaimana makhluk surgawi dapat menghentikannya? Zhang Fan. Sayangnya, Zhang Fan tidak mempersiapkan diri terlebih dahulu. Ketiga leluhur yang mulia datang terlalu cepat, jadi dia harus melepaskan kesempatan muda ini untuk melarikan diri. Apa yang sedang kamu lakukan? Raungan marah meledak di luar tirai langit kolam awan. Ledakan. Di tempat gelombang suara itu lewat, tirai langit kolam awan beriak bagaikan tirai mutiara, kabur karena fluktuasi angin. Tirai langit kolam awan memang berada di ujung dayung. Di bawah pengaruh raungan marah, banyak makhluk surgawi menjadi pucat. Mereka menundukkan kepala dalam-dalam dan tidak berani menatap mata kecewa dari tiga leluhur surgawi. Anda. Leluhur Dewa Pedang ingin mengutuk lagi, tetapi dihentikan oleh telapak tangan putih geok. Cukup, kakak kedua. Yu Zhong perlahan menggelengkan kepalanya. Setelah menghentikan leluhur Dewa Pedang, cahaya aneh melintas di matanya. Dia menatap dalam-dalam ketirai langit kolam awan yang baru saja mulai tenang. Ya, kakak. Leluhur Dewa Pedang menahan amarahnya dan berkata dengan hormat. Dalam beberapa tahun terakhir, sepertinya ada sesuatu yang terjadi pada Yu Zhong. Temperamennya sedikit berubah dan kulitnya seperti Yu Zhong memperlihatkan semacam kilau seperti batu geok. Aku di sini, menunggumu. Setelah sekian lama, Yu Zhong menarik kembali pandangannya yang tampaknya sedang menatap sesuatu. Dia sedikit membuka mulutnya dan berkata, suaranya sangat lembut. Sebagian besar makhluk surgawi di dekatnya tidak mendengarnya. Zhang Fan perlahan menarik kembali pandangannya dan senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Menunggu aku, Huff, tunggu saja. Meski begitu, dia tidak dapat menahan rasa terkejutnya dia. Pada saat itu, tatapan Yu Zhong seolah mengabaikan keberadaan tirai langit kolam awan. Dia melintasi jarak waktu dan ruang dan langsung menatapnya. Dalam sekejap, seolah-olah semua rintangan menghilang tanpa jejak. Keduanya saling menatap dengan niat membunuh yang tak berujung. Dia tampak berbeda. Zhang Fan sedikit mengernyit. Dia merenung sejenak, tetapi tidak dapat menemukan jawabannya, jadi dia mengesampingkannya untuk sementara. Pada saat ini, lingkaran cahaya yang mengambang di permukaan tubuhnya sejak dia bangun berangsur-angsur menghilang. Saat lingkaran cahaya itu menghilang, Zhang Fan menggelengkan kepalanya tanpa terasa. Ada sedikit kepahitan di wajahnya. Enam tahun, itu sungguh tidak cukup. Sejak zaman dahulu, waktu tersingkat yang tercatat dihabiskan di tahap kesendirian roh adalah lebih dari 10 tahun. Hal ini terkait dengan bakat, teknik, peluang. Zhang Fan awalnya tidak punya banyak harapan. Sekarang enam tahun tidaklah cukup, dia sedikit kecewa sejenak, lalu dia segera menarik kembali pikirannya. Meskipun kekuatan roh primordial dalam tubuhnya sedikit lebih padat, ia masih dalam kondisi tidur lelap. Ia hanya angan-angan untuk ingin mengerahkan kekuatan tahap transformasi ilahi. Adapun makhluk surgawi di luar tirai langit kolam awan, tentu saja mustahil bagi mereka untuk menunggunya pulih. Hal yang paling mungkin terjadi adalah membunuhnya saat dia sakit. Huff! Kalau begitu, ayolah! Ada banyak orang yang menginginkan hidupku, dan siapa yang bisa berhasil. dan ada senyum di wajahnya. Bagaimana mungkin dia tidak punya rencana cadangan? Sambil berbicara kepada dirinya sendiri, dia melangkah maju dan datang di depan prasasti darah. Karena aku sudah berjanji padamu, aku akan mengembalikan kebebasanmu hari ini. Ras manusia adalah protagonis dunia. Bagaimana kita bisa dikendalikan oleh alien? Pengkhianatan. Merusak. Sebuah telapak tangan turun dari langit dan mendarat di prasasti darah. Gemuruh. Bumi berguncang, dan kekuatannya tampaknya mampu memindahkan gunung dan memenuhi lautan. Di bawah kekuatan yang dapat mengubah dunia, prasasti darah itu melayang inci demi inci, seolah-olah ada telapak tangan raksasa tak terlihat yang langsung mengguncang fondasinya. Selama seluruh proses itu, prasasti darah bergetar, dan setiap kata di atasnya bergetar, seolah-olah merasakan sesuatu yang mengerikan tengah terjadi, dan ada perlawanan tanpa akhir. Ada apa denganku? Petani membajak ladang, pemburu memancing di hutan. Pasangan muda di tenda merah, pasangan tua bermain dengan cucu-cucu mereka. Seorang pemuda bodoh yang baru saja memulai jalan penyempurnaan Ki. Seorang master jiwa baru lahir yang sempurna. Semua orang, selama mereka berada di klan awan, tak peduli apakah mereka abadi atau manusia biasa, pada saat ini, mereka merasakan jantung mereka berdebar. Perasaan ini sungguh tak terlukiskan. Seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang tiba-tiba menembus dada mereka, memasuki organ-organ mereka, dan langsung mencengkram jantung mereka, mengabaikan semua rintangan. Ini pasti mengerikan, tetapi entah mengapa, perasaan seperti gembira dan penuh harap muncul di hati setiap orang, seolah-olah mereka tahu sesuatu yang baik akan terjadi pada mereka. Ini dia. Akhirnya tiba. Lima master jurang awan, para ahli generasi tua yang hidup menyendiri di antara para pembudidaya awan. Setiap orang yang mengetahui rahasia prasasti darah dan kesedihan umat manusia di awan berdiri dan menatap langit dengan penuh harap dan kegembiraan, alam surga penuh. Mengesampingkan yang lain, Yun Hayao dan yang lainnya di bawah pohon ilahi benua tengah begitu gembira hingga mereka ingin berteriak ke langit. Cepat, kirim pesan ke Wulian, Yun Yuan, dan yang lainnya. Setelah terdiam sejenak, wajah Yun Hayao menampakkan sedikit keraguan, seolah ada sesuatu yang sulit untuk diputuskan. Di sampingnya, empat master awan besar lainnya juga tampak bersemangat, tetapi anehnya, mereka tidak mengatakan apapun untuk mendesaknya. Mereka hanya menatap wajah Yun Hayao, menunggu keputusannya. Petik 2. Ikuti rencananya. Rasanya seperti sekejap, tetapi juga seperti waktu yang sangat lama. Sentuhan tekad melintas di mata Yun Hayao, dan dia menutup matanya dan berkata. Begitu dia selesai berbicara, dia membuka matanya lagi, dan matanya jernih dan cerah. Prasasti kata darah terlarang, jika kita bisa mengambilnya, kita akan melakukannya. Jika tidak, kita tidak akan membiarkannya jatuh ke tangan celestial lagi. Ini adalah kesempatan terbesar kita, dengan segala cara, dan kita tidak boleh gagal. Kami akan sampai di sana sebentar lagi. Tidak seorang pun tahu apakah itu ilusi, tetapi ketika dia berkata, dengan cara apapun, ada kilatan rasa sakit di mata Yun Hayao, tetapi menghilang begitu cepat sehingga hampir terasa tidak nyata. Akhirnya tiba. Di kolam awan, di depan Zhang Fan, prasasti darah telah ditarik ke atas sebesar 70 hingga 80 persen, tetapi matanya langsung tertarik oleh sesuatu dan menjauh dari prasasti darah. Selesaikan kolam awan. Aku telah menunggumu lama sekali. 1178. Wuss. Deru angin utara bergema di langit di atas kumpulan awan. Prasasti darah yang tampaknya tak tergoyahkan itu dicabut keluar dari tanah inci demi inci, dan kebencian itu tampaknya memiliki jalan keluar saat membumbung tinggi ke angkasa, merintih dan meraum di atas prasasti darah. Deru angin utara adalah pelepasan kebencian yang telah terkumpul selama bertahun-tahun. Kalau kebencian sebegitu besarnya sampai muncul di dunia manusia, semua manusia, binatang, kultifator, atau binatang iblis dalam radius seribu mil pasti akan menjadi gila karena kebencian mengerikan yang terkandung di dalamnya, dan tempat itu akan menjadi tanah tandus tanpa tanda-tanda ada penghuninya. Dari sini, tidak sulit membayangkan betapa mengerikannya kebencian yang ditekan oleh prasasti darah. Jika beberapa tahun yang lalu, sebelum jiwa primordial Zhang Fan mencapai tahap pencapaian besar, dia pasti telah terpengaruh oleh kebencian dari jarak sedekat itu, dan mau tidak mau dia akan memiliki segala macam pikiran yang mengganggu dan suara-suara yang menakutkan. Namun sekarang sudah berbeda. Setelah roh primordial mencapai tahap pencapaian agung, jejak kehidupan terkondensasi menjadi satu, dan tidak ada hal lain yang dapat menggoyahkannya. Jika seseorang ingin mengguncang pikirannya, mereka harus terlebih dahulu menghancurkan roh primordialnya. Jika mereka dapat melakukannya, tidak akan sulit untuk membunuhnya. Pada saat ini, meskipun Zhang Fan berada di tahap keheningan roh dan tidak memiliki sepersepuluh dari kekuatannya, roh primordialnya telah lama terkondensasi, dan tidak mudah untuk dihadapi. Namun, dia mengangkat kepalanya dengan acuh-ta'acuh dan menatap kebencian yang terkumpul dan perlahan membentuk awan gelap. Dia berkata tanpa ekspresi, aku akan membalas dendam untukmu. Sebelum dia selesai berbicara, Zhang Fan mengangkat telapak tangannya dan melambaikannya. Suara mendesing. Jejak telapak tangan kemasan tiba-tiba menyapu awan gelap kebencian, dan dalam sekejap, ada semburan cahaya kemasan, dan itu luar biasa. Kemanapun cahaya kemasan itu lewat, kebencian itu langsung mencair bagai salju di bawah terik matahari, tak ada sedikitpun jejak keberadaannya yang tertinggal, lenyap begitu saja dari muka bumi. Segel emas penghancur jahat dan api matahari emas menyatu dan kebencian pun sirna. Kalau ada kultifator iblis yang melihat kejadian ini, mereka pasti akan memuntahkan darah dan memarahi Zhang Fan karena telah menyianyiakan anugerah Tuhan dengan gegabuh. Kualitas dan kuantitas kebencian seperti itu sulit ditemukan bahkan di medan perang kuno, dan ditambah dengan teknik iblis, itu menjadi teknik yang kuat. Jika sebelum roh primordial mencapai tahap pencapaian besar, bahkan jika Zhang Fan tidak membutuhkannya, dia mungkin akan menyimpannya untuk digunakan di masa mendatang. Tapi sekarang, Zhang Fan berbeda. Roh primordial mencapai tahap pencapaian agung dan mencapai alam tertinggi yang baru. Bukan hanya kultifasinya, tetapi juga mentalitasnya. Hidup selamanya di dunia, ia pun akan terbit dan terbenam bersama matahari dan bulan, ia tidak akan membusuk bersama rumput dan pepohonan. Setelah meraih kesuksesan dalam semalam, mentalitas Zhang Fan tampaknya telah dibersihkan, dan ia menjadi lebih acuh-ta'acuh. Perasaan tidak aman dan obsesi untuk terus-menerus menjelajahi dunia untuk meningkatkan kekuatannya telah banyak memudar. Kemauanku, dan aku akan, dan aku akan melakukannya. Demi-demi-demi, dan, 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 demi, 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 demi. Sekalipun dia berjanji akan membalas dendam, itu hanyalah sesuatu yang dia lakukan sambil lalu. Sejak klan surgawi menetapkan formasi dan berusaha sekuat tenaga untuk mengepungnya di kumpulan awan, mereka ditakdirkan menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan. Tidak perlu merepotkan dua tuan untuk hal yang sama, dan bukanlah masalah besar baginya untuk membalas dendam atas manusia di awan. Yang lebih penting, begitu kata-kata itu keluar, hati Zhang Fan langsung bergetar. Tiba-tiba, dia merasakan kedekatan dan keintiman yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Perasaan ini datang entah dari mana, tetapi, hanya dengan sedikit berpikir, dia mengerti. Itulah kehendak dunia, roh di awan. Ia gembira karena perkataannya, dan ia gembira untuknya. Kedekatan kehendak dunia mungkin tidak memiliki efek yang menentukan, tetapi itu mewakili kedekatan seluruh dunia, dan kepatuhan vitalitas dunia. Dalam pertempuran dengan level yang sama, itu adalah semacam keuntungan dan keunggulan. Ini kejutan yang menyenangkan. Zhang Fan tersenyum, dan menerima manfaat ini terlebih dahulu. Meskipun reaksi kehendak dunia tidak diduga-duga, namun tidaklah tiba-tiba. Bahkan di alam awan, ras manusia adalah ras yang paling spiritual. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, manusia yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal dalam depresi di bawah tekanan prasasti darah. Meskipun jiwa mereka telah menghilang, mereka telah meninggalkan jejak dalam kehendak dunia. Kalau kehendak dunia terbagi menjadi dua kubu, maka roh di awan, yang telah menyerap roh manusia yang tak terhitung jumlahnya, pasti akan berdiri di pihak umat manusia dan menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan dengan klan surgawi. Oleh karena itu, tanpa diduga, sedang dibersihkan. Namun, setelah berpikir sejenak, Zhang Fan pun menyingkirkannya. Di matanya, sisa-sisa kebencian telah lenyap dalam cahaya kemasan. Melihat hal itu, dia menarik kembali pandangannya dan menatap sisi kiri prasasti darah. Di sana, muncullah trate kabut yang indah, ilusi, dan bersifat ilusif seiring dengan munculnya prasasti darah. Di bawah tatapan Zhang Fan, trate kabut itu mengjulang ke titik tertinggi dan mekar perlahan. Halus dan seperti mimpi, kelopak yang samar-samar terlihat itu terbuka, memperlihatkan kepala biji trate. Setiap kali bergerak, seberkas cahaya surgawi berhamburan. Kolam awan. Kolam awan dalam kondisi sempurna. Riak akhirnya muncul di mata tenang Zhang Fan. Ini adalah harta surgawi sejati, kondensasi esensi dunia. Kolam awan yang sempurna berdiri seperti itu. Tidak ada kekuatan surgawi, tidak ada tekanan yang menindas, tetapi keberadaannya memiliki kekuatan yang tak terlukiskan yang menstabilkan segalanya. Prasasti darah berhenti di inci terakhir. Sedikit lagi ia akan meninggalkan tanah dan kehilangan perlindungan dari kolam awan. Jika itu terjadi, selain mengendalikan kekuatan manusia di awan, itu akan menjadi prasasti batu biasa. Itu tidak akan lagi kekal dan tidak bisa dihancurkan. Namun, pada saat kritis ini, cahaya surgawi kolam awan tersebar dan segalanya membeku. Hahaha. Benar-benar luar biasa. Zhang Fan tidak marah. Sebaliknya, dia tertawa. Dia melangkah maju dengan tekanan besar. Sama seperti telapak tangan yang diarahkan ke prasasti darah, telapak tangannya tiba-tiba menutupi kolam awan teratai kabut. Gemuruh. Awan-awan di langit gelisah dan menyerbu. Seolah-olah mereka ingin mengumpulkan kekuatan sembilan langit dan sepuluh bumi dan menghancurkan semua yang berkumpul di sana. Awan-awan yang berkumpul itu tak terbendung lagi. Seolah-olah langit dan bumi sedang marah dan tak dapat menahannya. Ketika tubuh Zhang Fan yang tidak terlalu tinggi, prasasti darah, dan kolam awan teratai kabut hendak ditutupi oleh kekuatan yang menggemparkan bumi ini, pelangi tiba-tiba muncul. Pelangi berubah menjadi lima warna dan memantulkan lima unsur. Pelangi mengandung misteri langit dan bumi serta keagungan semua hal dari lima unsur. Teknik pemecahan batasan lima elemen yang hebat. Cahaya ilahi lima warna. Di bawah cahaya ilahi, awan mencair dan musnah. Kelima warna mewarnai awan sejauh ribuan mil. Tidak bagus. Prasasti kehidupan. Tiga harta karun. Tiga seruan datang dari tiga leluhur makhluk surgawi yang agung. Mereka tidak lagi peduli untuk menjaga sikap tenang mereka di depan para junior. Wajah mereka menjadi gelap dan tidak sedap dipandang. Apa yang mereka bertiga bicarakan sebenarnya adalah hal yang sama. Tirai langit di kolam awan tidak akan menghilang begitu saja. Semua orang sudah tahu ini sejak lama. Saat momen itu tiba, itu akan menjadi waktu bagi mereka untuk bertarung dengan Zhang Fan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bersikap serius. Namun, perkembangan masalah itu berada di luar dugaan mereka. Tidak seorang pun menyangka bahwa Zhang Fan tidak mempersiapkan diri untuk momen itu. Dia justru ingin mengambil langkah pertama dan mengambil tiga harta karun di awan. Tidak diragukan lagi, prasasti kehidupan, yang disebut prasasti kehidupan, adalah dasar komunikasi makhluk surgawi dengan alam awan. Namun, Zhang Fan telah berada di kolam awan selama puluhan tahun, tetapi mereka tidak pernah benar-benar khawatir. Alasannya sederhana. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi leluhur makhluk surgawi tahu bahwa jika seseorang ingin memindahkan prasasti kehidupan, mustahil untuk berhasil tanpa mengambil tiga harta karun terlebih dahulu. Setidaknya, 99 persen klan manusia di awan akan terkubur bersamanya, dan prasasti kehidupan akan dihancurkan. Meskipun mereka tahu bahwa ketiga harta itu ada di tangan Zhang Fan, Yu Zhong dan yang lainnya sangat terkejut dan khawatir, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia benar-benar ingin mengambil ketiga harta itu bersama-sama. Di masa lalu, dua dari tiga harta karun, pedang dewa awan dan manik penyembunyi kabut awan telah hilang dari makhluk surgawi. Namun, kolam awan masih seperti gunung, karena itu adalah inti dari tiga harta karun, kunci sebenarnya dari harta karun buatan surga ini. Menaklukkannya ternyata lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Setidaknya, Zhang Fan tidak punya waktu. Bahkan jika dia tidak melakukan apapun selama 36 tahun, dia tidak akan berhasil. Itulah yang dipikirkan Yu Zhong dan yang lainnya. Namun, kebenaran ada di depan mata mereka. Melihat perubahan yang mengguncang bumi di Cloud Pond Chanopi, tidak sulit untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan Zhang Fan. Jika dia tidak memiliki keyakinan penuh, maka dia gila. Pikiran ini tiba-tiba muncul tak terkendali dalam benak ketiga leluhur makhluk surgawi, yang terbiasa bersikap angkuh dan perkasa. Mungkinkah ahli generasi ini, yang telah mengekanklan makhluk surgawi selama 36 tahun, adalah orang gila. Ini adalah sesuatu yang bahkan mereka sendiri tidak percaya. Dengan kata lain, memikirkan akibat yang mengerikan jika Zhang Fan berhasil menaklukkan harta karun dan melarikan diri, bahkan Yu Zhong, seorang leluhur yang cerdik, tidak dapat menahan rasa dingin yang menjalar di punggungnya. Sama sekali tidak. Dalam sekejap, ekspresinya berubah serius. Ia melangkah maju, dan dunia bergemuruh. Ia berteriak, anak-anakku, garis hidup makhluk surgawi telah jatuh ke tangan orang lain. Hidup dan mati akan diputuskan saat ini. Begitu tirai langit danau awan sirna, aku bersumpah untuk membunuh mereka. Kalau tidak, aku akan mati tanpa dimakamkan. Sepuluh napas, dari awal hingga akhir, hanya sepuluh napas. Butuh sepuluh kali tarikan napas bagi para celestial untuk bereaksi serempak akibat keterkejutan yang amat hebat. Setelah sepuluh tarikan napas, langit di kolam awan menghilang. Zhang Fan meletakkan satu tangan di belakang punggungnya, dan di telapak tangannya yang terkepal rat terdapat prasasti darah seukuran saku. Yang satunya lagi dipegang di depannya. Satu kaki di atas telapak tangannya, bunga teratai berkabut mekar dengan sendirinya. Di tengah bunga itu ada kolam air bening, bersinar dengan awan dan air yang tak berujung. Itu adalah harta karun buatan surga, kolam awan teratai berkabut. Pada saat ini, di telapak tangan Zhang Fan, benda itu tampak halus dan indah, jernih dan kabur. Itu adalah inti dari seluruh alam awan, kolam awan teratai berkabut yang telah dipulihkan melalui penggabungan tiga harta karun di awan. Sambil memegang kolam awan teratai berkabut di tangannya, tubuh Zhang Fan diterangi oleh cahaya surgawi air awan. Kekuatan yang melonjak yang terkandung di dalam kolam itu tak terbendung, dan dia dapat merasakannya dengan jelas. Tidak ada ketajaman yang tak terpatahkan, tidak ada kekuatan yang tak tertandingi. Kekuatan ini tidak bersifat ofensif atau defensif, tetapi kekuatan misti lotus cloud pond sebenarnya. Di antara kedua alis Zhang Fan, awalnya ada rasa heran, kemudian tidak percaya, dan akhirnya terkejut mendalam. 1179. Kekuatan misti lotus cloud pond sebenarnya. Sumbernya. Berbagai ekspresi di wajah Zhang Fan berubah dari keheranan, kebingungan, dan akhirnya menjadi kegembiraan yang luar biasa. Serangan tidak dapat dikalahkan, pertahanan tidak dapat dipatahkan. Harta karun ofensif dan defensif selalu menjadi karakter utama. Lebih jauh lagi, itu adalah harta karun tertinggi yang ingin dimiliki semua orang. Ia bisa menyerang dan membunuh musuh, mundur dan membela diri. Bukankah itu hebat? Akan tetapi, harta karun dunia tidak terbatas pada penyerangan dan pertahanan saja. Ini seperti semua hal di dunia. Elang terbang tinggi di sembilan langit, harimau, macan tutul, beruang berlari kencang di bumi, paus, hiu, dan binatang laut menjelajahi lautan. Mereka berwarna-warni dan muncul tanpa henti, dan tidak dapat dinilai sebagai yang lebih unggul atau lebih rendah. Hal yang sama berlaku pada harta karun. Di samping hazana ofensif dan defensif, masih banyak hazana lain di dunia yang tidak memiliki keajaiban ofensif dan defensif, tetapi memiliki kekuatan yang menggetarkan dunia di bidang lain. Kolam awan teratai berkabut yang mengambang di telapak tangan Zhang Fan adalah salah satunya, dan itu disebut harta karun sumber. Yang disebut, sumber, adalah sumber kekuatan. Meskipun kolam awan teratai berkabut yang sempurna ditundukkan oleh Zhang Fan di bawah cahaya ilahi lima warna dan meninggalkan alam awan, ia tidak kehilangan kemampuannya untuk mengumpulkan saripati langit dan bumi serta mengubahnya menjadi awan, air, dan cahaya. Di tengah kolam awan teratai berkabut, Zhang Fan bisa merasakan kekuatan yang melonjak, melonjak, menderu, dan terakumulasi. Namun, yang terpantul di luar adalah cahaya air yang lembut dan tenang. Ia tak dapat lagi mengumpulkan kekuatan seluruh alam awan untuk kegunaannya sendiri, namun ia dapat, melalui saluran misterius yang tidak dapat dipahami oleh Zhang Fan saat ini, terus-menerus menyerap energi vital langit dan bumi dari kehampaan dan mengumpulkannya di dalam. Itu seperti muara mata air, dan yang keluar adalah sumber energi langit dan bumi. Jika harta karun sumber kolam awan teratai berkabut ini digunakan oleh satu orang untuk membantu kultivasi, itu hanya akan meningkatkan kecepatan kultivasi dan melepaskan diri dari belenggu batu dan pilroh. Meskipun sangat berguna, itu adalah pemborosan pemberian Tuhan. Jika digunakan sebagai inti untuk membangun tanah yang diberkati, itu dapat memberi manfaat bagi banyak pembudidaya. Itu tampak seperti kebajikan yang besar, tetapi itu hanya akan mampu menunjukkan sebagian dari efeknya. Setelah memahami kedalaman misty lotus cloud pond, Zhang Fan segera berpikir bagaimana cara memanfaatkannya agar tidak menyianyiakan kesempatan besar ini. Suash! Dengan pikiran di benaknya, Zhang Fan melambaikan lengan bajunya dan cahaya ungu melesat ke langit. Tanah suci keluarga Zee yang tidak kalah dengan tanah Jiu Shu muncul samar-samar dan tumpang tindih dengan kolam awan. Negara keluarga Zee Ketika keluarga Zee muncul, Zhang Fan mengangkat tangannya. Kolam awan teratai berkabut melayang di udara dan menghilang ke dalam keluarga Zee. Ledakan Tiba-tiba, kivitalitas di negara keluarga Zee bergetar. Seolah-olah langit telah berubah dan embun manis yang tak berujung jatuh dari langit. Prasasti suci keluarga sembilan Zee bergetar. Cahaya ungu berhamburan turun dari langit. Mereka tampak bersemangat, seolah-olah sedang bersorak. Mereka tampaknya telah memahami makna di balik keberadaan misty lotus cloud pond. Itu adalah monumen keluarga Zee di tengahnya. Suara gemetar itu mengguncang bumi, seolah-olah sedang mengerang. Entah mengapa, rasanya seolah-olah bumi menjadi hidup. Di depan monumen itu, tubuh fisik dewa bumi yang sempurna bergetar. Seolah-olah dia akan berdiri dan mengeluarkan rawungan panjang kapan saja. Bukan hanya mereka, tetapi seluruh negara keluarga Zee, hutan yang rimbun, cahaya bintang yang memenuhi sudut langit, dan binatang buas keluarga Zee di mana-mana, semuanya tampaknya telah merasakan bahwa perubahan drastis akan datang. Beberapa dari mereka senyap seperti jangkrik di musim dingin, beberapa bersorak. Di bawah getaran bumi dan langit, kolam awan teratai berkabut itu seringan bulu. Perlahan-lahan ia melayang turun dari langit hingga mendekati monumen negara keluarga Zee di tengah langit. Sepuluh kaki lagi ke bawah dan ia akan mendarat. Pada saat itu, tanah akan digali dan kolam awan teratai berkabut akan ditanami. Sejak saat itu, negara keluarga Zee akan memiliki hati yang tak kenal lelah. Itulah fungsi sebenarnya dari sumber kekuatan. Dengan adanya sumber kekuatan, di masa depan, ketika Zhang Fan menggunakan keadaan keluarga Zee dan pohon fusang sebagai tahap transformasi ilahi, ia akan dapat mengandalkan sumber kekuatan untuk mencapai tahap transformasi ilahi. Ketika ia bertarung dengan orang lain, sumber kekuatan akan menjadi tak terbatas. Orang dapat membayangkan betapa besar keuntungan yang akan ia miliki. Tuhan ada di pihakku. Senyum puas muncul di wajah Zhang Fan. Dia melambaikan lengan bajunya dan menyingkirkan negara keluarga Zee dan kolam awan teratai berkabut. Negara keluarga Zee dan kolam awan teratai berkabut belum benar-benar menyatu. Itu hanyalah tempat sementara bagi kolam awan teratai berkabut. Saatnya belum tepat. Jika kolam awan teratai berkabut digabungkan dengan negara keluarga Zee sekarang, kekuatan negara keluarga Zee akan meningkat pesat. Dalam hal itu, ketika Zhang Fan melewati periode keheningan spiritual, akan jauh lebih sulit baginya untuk menyempurnakan kolam awan teratai berkabut dan pohon fusang ke tahap transformasi ilahi. Tentu saja Zhang Fan tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Saya tidak terburu-buru. Zhang Fan menarik nafas dalam-dalam dan menahan keinginan untuk segera melihat efek gabungan Misty Lotus Cloud Pond dan Sifu Provins. Ia menenangkan dirinya. Setelah menyingkirkan Misty Lotus Cloud Pond, tangannya yang lain, yang selalu berada di belakang punggungnya, menyusut dan terentang di lengan bajunya. Seberkas cahaya darah menghilang dari telapak tangannya. Tablet darah, yang juga merupakan tablet kehidupan yang disebutkan oleh makhluk surgawi. Dalam sekejap, ia telah lenyap ke dalam lengan langit dan bumi. Lengan langit dan bumi setara dengan dunia lain yang lengkap dan independen. Begitu tablet kehidupan memasukinya, semua makhluk hidup dari klan manusia di alam awan terkejut. Seolah-olah sesuatu yang sangat penting telah diambil dan menghilang, tetapi juga seolah-olah beban berat di hati mereka tiba-tiba terangkat. Mereka merasa rileks. Khususnya bagi beberapa kultifator yang terjebak di alam tertentu karena belenggu tertentu, mereka merasa seolah-olah telah berada di ruangan gelap selama ribuan tahun. Tiba-tiba, mereka merasa seolah-olah telah melihat fajar terobosan. Di bawah tekanan dan belenggu tablet kehidupan, tanpa terasa ia menciptakan rintangan bagi para pembudidaya untuk mengembangkan wilayah mereka. Lagipula, jika mereka bahkan tidak dapat mengendalikan hidup dan mati mereka sendiri, dan dikendalikan oleh orang lain seperti boneka, bagaimana mereka bisa menjadi para kultifator yang menguasai dunia. Semakin mereka memahami kebenaran masalah ini, semakin mereka akan terpengaruh. Tekanan tak kasat mata semacam ini sudah cukup untuk mengubah kerja keras seumur hidup para jenius yang tak terhitung jumlahnya menjadi sebuah kelukesah. Nasib klan manusia di alam awan dan para kultifator di alam awan adalah sesuatu yang akan dibahas nanti. Setidaknya, saat ini, Zhang Fan tidak punya waktu untuk terganggu. Semenjak kolam awan teratai berkabut diambil alih, seluruh alam awan dilanda situasi yang bergejolak. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa dunia telah terbalik. Awalnya, dunia ini terbentuk dari awan. Setelah kehilangan inti sejatinya, seluruh dunia mendidih. Awan yang mengambang di langit masih membumbung tinggi di sembilan langit beberapa saat yang lalu, tetapi pada saat berikutnya, awan-awan itu diinjak-injak di tanah dan berubah menjadi batu-batu yang keras kepala. Oasis yang terbentuk oleh awan-awan itu dapat berubah menjadi pasir dalam sekejap mata, dan ketika jatuh ke tanah, ia mengembun menjadi banjir yang mengamuk, mendatangkan malapetaka. Seluruh alam awan terjerumus ke dalam kekacauan. Kehancuran dunia bukanlah ilusi. Alasan mengapa kekuasaan adalah kekuasaan adalah karena ia terikat. Kekuatan yang telah terkumpul di alam awan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan diekstraksi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana mungkin itu digunakan oleh Zhang Fan ketika ia menerobos ke tahap pembentukan jiwa. Pada saat ini, tanpa hambatan, ia menciptakan banjir dan pusaran air yang tak terhitung jumlahnya yang merusak, menghancurkan segalanya tanpa pandang bulu. Namun, dalam sekejap, alam awan tampak berubah dari seorang pria paruh baya menjadi seorang pria tua. Alam itu dapat berubah menjadi raungan kapan saja dan memusnahkan segalanya serta menghilang di antara langit dan bumi. Jika saat itu benar-benar tiba, apa yang akan terjadi pada Zhang Fan yang berada di tengah-tengahnya dapat dibayangkan. Yang terbaik adalah tersesat di celah spasial dan hanyut di alam luar kehampaan tak berujung hingga kekuatan jiwa esensinya habis dan dia menjadi setitik debu di kehampaan. Tentu saja, Zhang Fan tidak akan membiarkan semua ini terjadi dan para Celestial di luar alam awan yang mengamatinya dengan iri tidak akan membiarkannya menunggu sampai saat itu. Zhang Fan saat ini sudah menjadi musuh nomor satu di hati para Celestial. Jika mereka tidak melihatnya mati dengan mata kepala mereka sendiri, tidak ada yang bisa tenang. Gemuruh Suatu sudut langit runtuh dan suara keruntuhannya bergema di alam langit. Suara ini seperti suara air terjun terbesar di dunia manusia yang diperbesar seratus kali lipat. Suara itu memekakan telinga dan menjadi satu-satunya suara di dunia. Di balik suara mengerikan ini, semua orang yang berada di luar Cloud Pole memasang ekspresi serius saat mereka menatap ke tempat yang sama. Di sana, Cloud Pole Skyscreen runtuh inci demi inci, runtuh dan musnah. Itu adalah sumber suara yang mengerikan itu. Adegan ini, pada saat yang sama ketika Zhang Fan mengumpulkan kolam awan teratai berkabut, mulai menjadi semakin intens, dan pada akhirnya, tidak terkendali. Cloud Pole sudah hilang, apalagi Skyscreen. 36 tahun telah berlalu, dan Zhang Fan tidak menunggu Cloud Pole Skyscreen menghilang. Sebaliknya, ia menggunakan aksi pengumpulan tiga harta karun Cloud Pole untuk membuka awal pertempuran jarak dekat ini. Formasi hebat. Gemuruh yang menggetarkan bumi tidak dapat menutupi teriakan keras yang menembus gendang telinga para celestial. Leluhur petir. Di tengah gemuruh itu, terdengar gemuruh guntur yang mengerikan. Itu adalah salah satu dari tiga leluhur yang dimuliakan, leluhur petir. Saat dia meraung, kelompok celestial itu tampak terbangun dari mimpi. Mereka semua menjadi tenang dan menuangkan pikiran dan energi spiritual mereka ke dalam formasi besar di bawah mereka. Dalam sekejap, cahaya mengalir seperti cahaya tak kasat mata di antara bintang-bintang. Cahaya itu menghubungkan seluruh formasi besar dan membentuk formasi cahaya yang menembus langit. Jika seseorang melihat ke bawah dari atas, mereka akan menemukan bahwa sudut langit berbintang telah muncul di tanah. Bintang-bintang menghiasi langit. Titik-titik cahaya yang menyilaukan yang bersinar seperti bintang sebenarnya bukanlah bintang. Sebaliknya, itu adalah batu-batu yang bertuliskan rune dewa yang tertanam dalam formasi. Mereka berfungsi sebagai inti formasi. Batu-batu ini tidak mengikuti aturan apapun, tetapi ketika cahaya mengalir dan kekuatannya meningkat, mereka memancarkan rasa harmoni. Ketika formasi rune iblis surgawi terstimulasi hingga batasnya dan seluruh kekuatan klan surgawi terkumpul di dalamnya, ketiga leluhur surgawi terhormat saling berpandangan dan mengangguk. Hah! Mereka menghela nafas dan berteriak. Pertama, lonceng diok, lalu pedang dewa, dan terakhir petir. Ketiga leluhur terhormat duduk di tanah, mengulurkan tangan mereka, dan menekannya ke tanah. Seketika, cahaya itu menembus langit, menampakkan suasana hikmat dan bermartabat yang menyelimuti seluruh dunia. Bayangannya samar-samar, dan mereka adalah sosok yang menyesakan. Itu megah dan megah, dan ada banyak istana megah terbuat dari emas dan batu giyok. Cahaya dan bayangan berbintik-bintik, dan pemandangan yang tak terlukiskan tiba-tiba muncul di dunia. Seolah-olah telah melakukan perjalanan melintasi waktu dan ruang, membawa serta suara yang kuat yang dapat membuat semua makhluk hidup tunduk dan semua ras tertidur. Kuil Para Dewa 1180 Aula Dewa Pantheon Sejak era primordial, hanya para penguasa era primordial, para protagonis dunia sebelum para dewa umat manusia, para dewa daemon, yang dapat disebut sebagai dewa. Para dewa di sini tentu saja merujuk kepada dewa peri primordial yang tak terkalahkan di alam semesta. Zaman agung yang telah disegel dalam sungai waktu itu adalah milik Dewa Daemon primordial. Dua kata, Dewa Daemon, melambangkan kekuatan tertinggi di dunia. Mereka bahkan dapat menerobos hukum-hukum dunia. Kecuali mereka sendiri yang membuat hukum-hukum itu, mereka akan mengabaikan semuanya. Mereka berdiri tinggi di atas langit dan memandang ke bawah pada semua kehidupan seolah-olah mereka adalah semut. Saat itu, tempat paling megah di pengadilan surgawi para daemon adalah aula tempat para dewa daemon berdiskusi Aula Ilahi Panteon. Pada zaman itu, suara apapun dari aula dewa Panteon sudah cukup untuk membuat para ahli dari seratus ras mendengarkannya dengan ketakutan. Setiap suara dapat mengguncang kedamaian dunia. Kata-kata yang pernah bergema di aula suci Panteon dapat menentukan nasib seratus ras. Itu adalah kehendak surga. Melaksanakan setiap keputusan Panteon Divine Hall bagaikan melaksanakan hukuman atas nama surga. Betapa menakjubkannya itu. Di dalam hati banyak sekali ahli kuno, tiga kata, Panteon Divine Hall, melambangkan kekuatan tertinggi, kewenangan tertinggi, dan eksistensi yang paling tak tertahankan. Salah satu alasan mengapa ia memiliki daya tangkal seperti itu adalah karena para dewa daemon di aula suci Panteon adalah yang terkuat pada masanya. Mereka memiliki kekuatan tertinggi di era primordial. Selain itu, ada alasan lain mengapa tiga kata, aula dewa Panteon, telah diwariskan begitu lama di era primordial. Semua orang yang mendengar namanya, terlepas dari kekuatan mereka, akan gemetar. Pada zaman yang paling mulia di pengadilan surgawi primordial para daemon, dahulu kala ada harta karun tertinggi yang dikenal sebagai artefak dewa terhebat para daemon, aula ilahi Panteon. Harta karun tertinggi yang dikenal sebagai Panteon Divine Hall adalah artefak dewa terbesar dari para daemon, sekaligus harta karun terbesar dari era primordial. Harta karun ini terkenal sepanjang zaman, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di sungai waktu. Konon, artefak dewa terhebat, harta karun terhebat di era primordial, aula dewa Panteon telah sepenuhnya dipenuhi dengan kekuatan semua dewa daemon di era primordial. Bisa dikatakan bahwa itu adalah puncak pertunjukan kekuatan saat dewa daemon menguasai dunia. Bagaimana mungkin Panteon Divine Hall, harta karun tertinggi yang dapat berkuasa penuh di era primordial, dapat mempertahankan reputasinya sebagai yang tak terkalahkan hanya dengan diresapi dengan kekuatan murni. Sebenarnya, bersama dengan kekuatan masing-masing dewa Yao, ada juga secerca keinginan mereka yang tersegel di dalamnya. Di bawah kendali kesadaran dewa Yao, setiap halai kekuatan yang tersegel di dalamnya dilepaskan secara ekstrim. Bersama dengan peningkatan kekuatan kuil dewa itu sendiri, itu benar-benar artefak ilahi nomor satu di era primordial, harta karun tertinggi. Ketika Aula Suci Panteon berhasil ditempa, melihat kesekeliling tiga dunia, tidak ada satupun suara yang tidak setuju. Semua pahlawan di dunia dipaksa bersembunyi di bawah tekanan besar mereka. Sayang sekali bahwa senjata ilahi nomor satu dunia primordial tidak pernah memiliki kesempatan untuk melawan musuh yang kuat. Jika harta karun itu memiliki roh, pasti akan merasakan kehilangan. Pada masa itu, kuil para dewa banyak digunakan sebagai simbol oleh dewa daemon primordial. Kuil ini seringkali dilempar turun dari pengadilan surgawi, turun dari langit di hadapan semua orang untuk menghukum rakyat yang tidak patuh. Munculnya organisasi yang sangat kuat juga meninggalkan kesan yang mendalam di hati seratus ras, yang diam seperti jangkrik di musim dingin. Hal itu diwariskan dari generasi ke generasi. Yang menyelimuti Pantheon Divine Hall dalam misteri adalah ketika seratus ras bekerja sama untuk melancarkan serangan balik terhadap pengadilan surgawi dewa daemon dan menggulingkan kekuasaan dewa daemon dalam satu gerakan, mengakhiri era primordial era primordial, artefak dewa terhebat era primordial yang pernah mengguncang dunia tidak muncul sekalipun. Setelah pertempuran itu, para ahli dari seratus ras menjelajahi dunia, tetapi mereka tidak menemukan jejaknya sama sekali. Sejak saat itu, ia menghilang tanpa jejak, tenggelam dalam debu waktu, dan tidak pernah terlihat lagi. Jika mereka mendapat bantuan dari artefak dewa terbesar di dunia yang diakui publik ini, mungkin hasilnya akan sangat berbeda dalam momen hidup dan mati. Inilah Pantheon Divine Hall, harta karun terkuat dan paling terkenal di era primordial, tetapi juga nasib paling tragis. Pada saat ini, awan itu menyelimuti langit di atas kumpulan awan dengan kemegahan yang luar biasa. Pemandangan yang luar biasa, sosok-sosok yang bangga di dalamnya menggambarkan asal-usulnya dengan cara yang mendominasi. Aula Dewa Pantheon Tentu saja, itu bukan Aula Dewa Pantheon itu sendiri. Jika manusia surgawi benar-benar memiliki artefak dewa terhebat dari era primordial, bahkan jika mereka tidak dapat melepaskan sebagian kecil dari kekuatan sejatinya, mereka tidak akan jatuh begitu rendah hingga mendominasi wilayah luar. Mereka akan membunuh jalan kembali ke dunia manusia sejak lama. Itu hanya proyeksi. Artefak dewa terhebat di era primordial, proyeksi Aula Dewa Pantheon. Proyeksi belaka hanya dapat disulap dengan kekuatan penuh dari seluruh manusia surgawi, termasuk tiga penguasa dao veteran dari tahap transformasi ilahi, dan rune iblis yang tak terhitung jumlahnya serta kekuatan formasi besar. Titik ini saja sudah cukup untuk melihat sekilas sebagian kecil kekuatan Pantheon di Fine Hall. Saat itu, Zhang Fan dapat menciptakan kembali sebagian kekuatan naga langit purba dengan satu rune iblis, naga. Namun, formasi besar ini memiliki lebih dari seratus rune iblis, tetapi hanya dapat membentuk proyeksi. Sebagai perbandingan, itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya Pantheon di Fine Hall. Kalau dipikir-pikir, formasi besar ini dan rune iblis di dalamnya mungkin bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia surgawi. Kemungkinan besar itu diwariskan oleh leluhur mereka, ras raksasa primordial. Reputasi Aula Dewa Pantheon di era primordial terlalu termasyur. Ras raksasa primordial pasti telah menggunakan semacam metode untuk mendapatkan proyeksi Aula Dewa Pantheon dan mewariskannya dengan hati-hati. Itulah sebabnya manusia surgawi mampu mendirikannya hari ini. Saat seluruh manusia surgawi bekerja sama, proyeksi Aula Dewa Pantheon berangsur-angsur mengeras. Kekuatan tak terbatas yang menekan dunia terungkap. Seluruh kumpulan awan tenggelam seolah-olah akan ditekan ke tanah oleh kekuatan yang luar biasa. Meski begitu, siapapun dengan mata yang jeli dapat mengetahui bahwa meskipun itu hanya proyeksi, kekuatannya belum diaktifkan secara maksimal. Di Aula Dewa Pantheon, para Dewa Iblis yang pernah mendominasi alam semesta semuanya adalah sosok yang samar-samar. Aura mereka berfluktuasi, tidak jelas dan samar-samar. Yang lebih penting lagi, bagian terpenting dari Pantheon Divine Hall, sosok yang duduk di titik tertinggi Aula tersebut, Kaisar Iblis, selalu diselimuti oleh cahaya kemasan yang kabur. Kaisar Iblis adalah Kaisar semua Iblis, Kaisar para Dewa Iblis, dan satu-satunya Kaisar di antara semua makhluk hidup di era primordial. Ia juga merupakan makhluk paling kuat di seluruh era-era primordial. Kekuatannya adalah bagian paling mengerikan dari Aula Dewa Pantheon. Saat ini, dia tampak berdiri dengan bangga dan tidak mau repot-repot mengungkapkannya. Dia hanya menunjukkan keberadaannya melalui cahaya kemasan yang masih tersisa. Gemuruh, gemuruh. Itu bukan suara guntur yang tiba-tiba, juga bukan gemuruh awan tebal di langit. Gemuruh yang tak henti-hentinya adalah suara ruang yang mengerang dan bergetar karena tekanan. Tanpa diragukan lagi, ini adalah kekuatan yang melampaui tahap pembentukan jiwa. Meskipun itu hanya proyeksi harta karun, meskipun belum melepaskan kekuatan sejatinya, Aula Megah yang muncul di kehampaan itu tetap memancarkan kekuatan mengerikan yang melampaui batas para penguasa Dao di tahap pembentukan jiwa. Ini adalah artefak ilahi nomor satu di era primordial. Sekalipun tidak signifikan, ia membawa kekuatan surgawi yang tak terkalahkan. Aula Dewa Pantheon Itu adalah Aula Dewa Pantheon Para Celestial, aku telah meremehkan kalian. Di tengah-tengah kumpulan awan, di mana badai yang tak terhitung jumlahnya sedang menderu, Zhang Fan menatap Aula di langit dengan tatapan mata yang rumit dan tak terlukiskan. Aula Dewa Pantheon, Kaisar segala iblis, Kaisar iblis. Tanpa disadari, wujud Dharma Gagak emas matahari agung menyapu dan melebarkan sayapnya yang menutupi langit. Semua api emas itu tertahan, tetapi tetap saja memberi orang perasaan bahwa api itu membawa kekuatan penghancur dan cahaya yang tak berujung yang menembus kabut. Saat Zhang Fan mencapai tahap pembentukan jiwa, wujud Dharma Kaisar iblis juga berangsur-angsur berubah. Perubahan ini tidak dapat diselesaikan dalam semalam, tetapi setelah dirangsang oleh Aula Dewa Pantheon, ia keluar dari jiwa esensinya sendiri dan mengeluarkan suara gagak. Posturnya yang angkus samar-samar mirip dengan bagian belakang sosok yang diselimuti cahaya kemasan di Aula Dewa Pantheon. Ledakan. Tiba-tiba, suara yang mengguncang bumi meledak di dekat Zhang Fan. Di sumber suara itu muncul sebuah lubang gelap, seakan-akan hendak melahap segalanya. Toleransi kumpulan awan telah mencapai batasnya. Setelah kehilangan intinya, kekuatan tak terbatas meletus. Ditambah dengan tekanan eksternal dari proyeksi Aula Dewa Pantheon, kehancuran berada tepat di depan matanya. Huff! Tiba-tiba, Zhang Fan mendengus dingin dan menutup mata terhadap krisis yang terjadi di sekitarnya. Dia menatap langit dengan dingin dan berkata, Jika Pantheon Divine Hall benar-benar turun, aku secara alami akan mundur dan tidak akan melawannya. Sambil berkata demikian, dia bergerak dan klon pembudidaya pedangnya melangkah keluar dari tubuhnya, bekerja sama dengannya. Pada saat yang sama, kekuatan jiwanya tiba-tiba meletus. Kesadarannya yang kuat langsung dikeluarkan dari tubuh utamanya dan diturunkan ke klon pembudidaya pedang. Saat ini, hanya ada formasi dengan lebih dari 100 orang yang menjijikan. Cahaya kunang-kunang terkelupas dari bulan yang terang. Apa yang perlu ditakutkan? Klon pembudidaya pedang tiba-tiba mengangkat kepalanya. Cahaya melonjak di matanya, dan semangat juangnya yang berkobar berubah menjadi api. Dong! Dengan suara lonceng Donghuang, hantu besar berbentuk lonceng menyelimuti tubuh Zhang Fan, begitu pula ilustrasi sejuta pedang dan perimoling yang tersebar di kolam awan. Suara lonceng itu semakin keras dan semakin keras. Lonceng Donghuang muncul di kehampaan dan jatuh ke tangan klon pembudidaya pedang. Saat ini, seluruh kumpulan awan, kecuali area dengan radius ratusan kaki tempat Zhang Fan berdiri, telah jatuh ke dalam kekacauan. Hanya arus udara kacau yang mengerikan dan badai yang merusak yang menderu tanpa henti. Jelas saja, Zhang Fan ingin mengandalkan klon pembudidaya pedang untuk bergulat dengan makhluk surgawi di luar kolam awan. Saat tubuh utamanya mencapai tahap transformasi keilahian, klon kultifator pedang juga memperoleh banyak manfaat. Sedangkan untuk jiwa pedang yang baru lahir, itu adalah jiwa baru lahir kedua, dan tingkat kultifasinya tidak dapat melampaui tubuh utamanya. Sekarang setelah kekuatan tubuh utamanya melonjak, klon kultifator pedang pun ikut melonjak. Yang lebih penting, kesadaran tahap transformasi keilahian Zhang Fan lah yang sekarang mengendalikan klon ini. Ini saja bisa mengerahkan kekuatan 10 kali lipat dari yang sebelumnya. Tubuh utamanya memiliki tahap roh soliter, dan kekuatan jiwanya terbatas, tetapi klon tidak memiliki batasan seperti itu. Sekarang, klon kultifator pedang itu adalah kekuatan Zhang Fan yang paling dapat diandalkan dan paling kuat. Ketika Zhang Fan berbicara, dia tampak berbicara kepada dirinya sendiri, tanpa ekspresi apapun, tetapi juga tampak menyampaikan suaranya antara langit dan bumi. Suaranya, yang tidak tinggi maupun rendah, melewati semua badai yang merusak, tirai langit kumpulan awan yang tersisa, dan menyebar ke seluruh alam mitian. Suara mendesing. Begitu suaranya berakhir, Zhang Fan menggunakan jari-jarinya sebagai pedang dan menebas kekosongan. Terima kasih.